Fansu mendengus, tetapi karena hanya Kaisar Dao yang menutup mulutnya, dia tidak dapat mengeluarkan suara. Dia hanya bisa menggunakan roh primordialnya untuk mengatakan, saya akan menantang siapapun yang ingin saya tantang, dan saya tidak akan menantang siapapun yang tidak ingin saya tantang. Bagaimana saya bisa dikendalikan oleh Anda? Dia jelas takut dengan tantangan itu, tapi dia mengatakannya dengan sangat fasis sehingga semua orang jenius tidak bisa menahan tawa. Fansu sudah bau dan menjijikkan, dan sekarang dia merasa semakin jijik. Tantangan putaran ke-9 berakhir dengan cepat. Sejauh ini, hanya Su Fang dan Di Yuan yang mempertahankan kemenangan beruntun. Yang lainnya hanya meraih paling banyak tiga kemenangan berturut-turut. Ketika putaran tantangan terakhir dimulai, hanya Kaisar Dao yang berkata dengan anggun, pertama, Su Fang akan menerima tantangan itu. Jika dia menang, Su Fang akan menjadi jenius pertama yang masuk 10 besar. Siapa yang akan menantangnya? Setelah sekian lama, tidak ada yang berinisiatif untuk menantangnya. Hanya Kaisar Dao yang berkata, Su Fang, sebutkan penantangnya. Su Fang memandang Fansu dengan mata tajam. Fansu memaksa dirinya untuk tenang dan diam-diam berkata, Su Fang, saya akui bahwa Anda memenuhi syarat untuk masuk peringkat 10 besar. Jika Anda menyebutkan nama saya, saya akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Anda tidak akan menang secara terhormat, dan kamu akan menyinggung klanku. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Kamu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Bagaimana kamu bisa disebut jenius? Su Fang mencibir dengan nada menghina. Segera setelah itu, dia dengan dingin dan malu-malu berkata, Saya, Su Fang, selalu menjadi tipe orang yang membayar kembali hutang orang lain kepada saya 10 kali lipat. Sebelumnya, Anda berulang kali menargetkan saya dan hampir membuat saya tidak dapat masuk 10 besar. Saya pasti tidak akan menertawakannya. Jangan khawatir, dengan begitu banyak master kuat yang menonton, saya tidak akan membunuhmu. Su Fang, jangan melangkah terlalu jauh. Aku menindasmu, lalu kenapa? Su Fang menunjuk ke arah Fansu dan berteriak, Saya menantang Fansu. Banyak orang jenius memandang Fansu dengan simpati. Semua orang tahu bahwa Fansu hanya bisa naik dan dipermalukan kali ini. Fansu mengertakkan gigi dan tidak punya pilihan selain terbang ke Peron. Begitu keduanya muncul di dunia arrai, Fansu membuka mulutnya dan berteriak, siap mengaku kalah. Siapa sangka dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa dia secara pribadi telah disegel oleh Kaisar Lonedau, jadi dia bahkan tidak bisa mengaku kalah. Dia langsung putus asa. Ketika orang-orang putus asa, mereka seringkali bisa mengeluarkan potensi mereka. Fansu mengertakkan giginya, dan tatapan kejam muncul di matanya. Dia melepaskan serangannya yang paling kuat, dan kekuatan ilahi yang menakutkan yang tampaknya mampu meruntuhkan Dao Surgawi dan menghancurkan segala sesuatu secara instan menyelimuti seluruh dunia arrai. Selama pertempuran kacau, kamu telah menggunakan kemampuan suci san sekerta yang kuat. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Dia menggunakan keitian mudra dan merobek kekuatan ilahi Fansu. Fansu membuka mulutnya dan mengeluarkan segel giok seukuran telapak tangan. Dia memuntahkan setetes darah ke segelnya. Karakter segel yang dibentuk oleh tanda Surgawi pada segel itu langsung berubah menjadi merah cerah. Energi alam langit dan bumi dengan cepat menyatu pada segel batu giok, dan kekuatan ilahi Dao Surgawi beresonansi dengannya. Pada saat ini, Fansu menggunakan artefak ilahi untuk mengendalikan seluruh dunia arrai. Dia memang berasal dari klan ilahi kuno. Dia sebenarnya memiliki artefak ilahi yang luar biasa. Meskipun hanya berada di puncak tingkat tertinggi, kekuatannya tidak kalah dengan artefak kerajaan ilahi biasa. Ledakan Segel giok muncul di atas kepala Sufang, dan kekuatan ilahi yang menekan dunia tiba-tiba turun. Sufang merasakan kekuatan seluruh dunia arrai menekannya. Dia tersenyum menghina dan membentuk mudra lainnya. Keitian mudra Ledakan Sufang berdiri teguh. Kiel 11 Segel gioknya telah terlepas. Keitian mudra tidak hanya berisi kekuatan untuk membelah langit dan bumi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan semua mantra. Semburan suara retakan datang dari segel batu giok, dan dengan cepat tertutup retakan padat. Fan Su tercengang. Dia telah melihat kekuatan kemampuan ilahi yang diciptakan sendiri oleh Sufang, tetapi dia tidak menyangka itu akan begitu menakutkan. Saat ini, Sufang membentuk mudra lain. Itu adalah keitian mudra lagi. Setelah mencapai surga ketujuh dari alam dewa tertinggi, menjadi lebih mudah untuk menggunakan keitian mudra seiring dengan peningkatan budidayanya. Dia bisa menggunakannya setidaknya tiga kali berturut-turut. Sufang, kamu, kamu sudah keterlaluan. Fan Su kaget sekaligus marah. Sufang jelas akan menghancurkannya secara brutal dan berlebihan dengan kekuatan suci tertingginya. Ledakan. Royal Divine Armor milik Fan Su baru saja muncul ketika dibombardir oleh kekuatan mengerikan keitian mudra. Armor ilahinya hancur, dan Fan Su terlempar seperti bola meriam. Sebelum Fan Su sadar, Sufang menggunakan sayap awan api dan terbang. Dia langsung membombardir tubuh Fan Su dengan kekuatan tubuh dewanya. Fan Su dapat dengan jelas mendengar suara tulangnya patah, dagingnya roboh, dan meridiannya patah. Gelombang rasa sakit yang hebat menimpanya. Tapi dia disegel dan tidak bisa menyerah meski dia mau. Dia hanya bisa mengeluarkan jeritan parau dan melepaskan roh primordialnya pada saat yang bersamaan. Tanpa diduga, suara roh primordial seperti batu yang tenggelam ke laut. Hanya Dao Emperor yang tidak memperhatikannya. Saat dia putus asa, serangan Sufang tiba-tiba berhenti. Fan Su terkejut sekaligus senang. Dia buru-buru mendesak darah dan kinya untuk menyembuhkan tubuh dewa yang terluka dengan panik. Siapa yang tahu? Saat dia memulihkan sebagian dari tubuh dewanya yang hancur. Ledakan, 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 ledakan. Baru kemudian Fan Su menyadari bahwa Sufang sengaja memberinya waktu untuk pulih agar dia menderita sakit lagi. Melihat pemandangan ini, para jenius di luar terkejut, terutama para jenius dari dunia dewa kuno. Mereka belum pernah melihat metode kejam seperti ini sebelumnya. Mereka juga tidak menyangka Sufang begitu kejam dalam serangannya. Mata Fan Su awalnya dipenuhi dengan kebencian, kemudian berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan, dan akhirnya putus asa. Dari awal hingga akhir, Yang Mulia Kaisar Sansekerta tidak mengatakan apapun untuk menghentikan mereka. Selama tidak ada yang meninggal, semuanya masih bisa ditoleransi. Yang Mulia Kaisar secara alami tidak akan kehilangan muka karena murid mudanya, kecuali kepentingan bahasa Sansekerta dipertaruhkan. Lebih dari dua jam kemudian, Sufang akhirnya berhenti. Fan Su telah mengincarnya dengan segala cara. Kali ini, dia hampir menghancurkan masa depannya. Tidaklah berlebihan untuk membunuhnya. Namun, Sufang tentu saja tidak akan membunuh Fan Su di depan banyak orang. Dia punya banyak cara untuk melakukannya di masa depan. Berlututlah dan akui kekalahan. Keinginan Fan Su sudah lama runtuh. Ketika dia mendengar suara Sufang, seolah-olah dia telah mendengar suara Dao Surgawi. Dia berjuang untuk berlutut dan bersujud kepada Sufang. Sufang tersenyum dominan. Dia ingin menggunakan metode mendominasi ini untuk memberitahu semua orang bahwa jika ada orang yang mencoba menyakitinya di masa depan, mereka harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah mereka dapat menanggung akibatnya. Sufang menang dan masuk sepuluh besar. Hanya Kaisar Dao yang menyingkirkan dunia susunan, dan suaranya yang agung bergema di dunia batin gerbang surga ketujuh. Setelah Sufang pulih, banyak orang jenius yang sudah mengetahui bahwa Sufang akan masuk sepuluh besar dan menjadi jenius pertama yang memasuki alam surgawi Yuan Tiangong. Itu sudah ditetapkan di atas batu. Fan Su hanyalah sebuah foil. Namun, ketika mereka mendengar suara Only Dao Emperor, mereka masih merasa iri. Keinginanku akhirnya terkabul. Sufang sangat gembira, dan matanya bersinar terang. Memasuki sepuluh besar berarti dia akan memiliki setidaknya 300 ribu tempat untuk memasuki Yuan Tiangong. Itu juga berarti bahwa dia dapat memasuki alam surgawi Yuan Tiangong dan menikmati sumber daya budidaya yang tidak dapat dinikmati oleh jenius lain di seluruh alam semesta. Pada saat yang sama, itu juga berarti klan kuno Divine Phoenix tidak akan berani memanipulasi nasib Suansin sesuka hati. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang penindasan dan intimidasi terhadap kekuatan-kekuatan kuat dan klan ilahi, setidaknya di permukaan. Saat ini, pemandangan dari dunia kecil hingga saat ini terlintas di benak Sufang. Orang tak berguna yang tidak bisa berkultifasi telah melalui begitu banyak kesulitan untuk mencapai posisinya saat ini. Itu membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Rasa percaya diri yang kuat masih melekat di hatinya. Akhirnya, secara diam-diam ia bergabung dengan daoh hartnya, menyebabkannya menjadi lebih stabil seperti batu besar. Memasuki alam surgawi Yuan Tiangong hanyalah langkah pertama, dan bukan tujuan akhir saya. Saya masih jauh dari puncak sebenarnya. Sufang mengatur pernafasannya dan perlahan-lahan menjadi tenang. Matanya yang dalam dipenuhi dengan tekat yang tak tertandingi. Pada saat ini, di dalam cermin suci asal jauh di dalam tubuh Sufang, sepasang mata halus bersinar di cermin hitam di tengah ruang, seolah-olah mereka bisa melihat segala sesuatu di luar. Ternyata Suwan selama ini memperhatikan Sufang. Hanya dalam 200 ribu tahun, kultifator lemah dari dunia kecil itu telah berkembang hingga tingkat seperti itu. Sungguh sulit dipercaya. Sayang sekali aku terjebak di dalam istana kedatangan ilahi. Kalau tidak, aku pasti akan mendapat tempat di sepuluh besar. Begitu suara dingin Suwan turun, cermin yang membawa matanya menghilang ke dalam kehampaan di tengah cermin kuno. Hanya Kaisar Dao yang melirik Sufang dan diam-diam mengangguk. Dao Hart anak ini stabil, dan pikirannya seperti air. Ditambah dengan bakat dan pemeliharaannya, dia mungkin dapat mencapai puncaknya di masa depan. Sayang sekali, tersisa kurang dari 10 juta tahun. Pembukaan Gunung Surgawi yang agung awalnya kurang dari 1 juta tahun. Karena mutasi ke-6, keberadaan tertinggi menyegel pinggiran Gunung Surgawi lagi untuk mencegah terjadinya mutasi lebih lanjut. Pada saat yang sama, hal itu juga menunda pembukaan Gunung Surgawi yang agung. Namun, setelah 10 juta tahun, seluruh dunia di alam semesta akan menghadapi bencana kehancuran. Hanya tatapan Kaisar Dao yang menyapu Sufang, Dewi Luo, dan Di Yuan. Apakah semua dunia di alam semesta dapat selamat dari bencana ini tergantung pada kalian semua? Pertarungan untuk 10 besar masih berlangsung. Di luar gerbang surga ke-7, terjadi keributan total. Dari 4 daftar emas, satu-satunya yang kosong adalah daftar surga. Saat ini, akhirnya ada satu nama lagi, Sufang. Penguasa domain Kuba Biru, penguasa domain Star Below, dan pakar lain dari domain Kuba Biru telah benar-benar kehilangan sikapnya saat ini. Mereka semua bersorak dengan keras. Sufang yang masuk 10 besar tidak hanya berarti janji Sufang sebelumnya tidak akan terlewatkan, tetapi juga domain Kuba Biru akan menjadi terkenal karenanya. Ini merupakan kehormatan besar bagi semua orang di Blue Dome Domain. Suan Lingzi dan Su Yunkong saling berpandangan dan tertawa. Saat mereka tertawa, air mata mengalir di wajah mereka. Banyak ahli dari klan kuno Phoenix suci terdiam. Bisakah klan kuno Phoenix ilahi benar-benar menyimpulkan bahwa Sufang tidak akan memiliki kemampuan untuk mengguncang klan kuno Phoenix ilahi di masa depan? 2.192 Sufang menjadi jenius tak tertandingi pertama yang memasuki Aula Pelatihan Alam Surgawi Yuan Tiangong, menarik perhatian semua orang. Namun, dia dengan cepat pulih dari kegembiraannya dan duduk bersila di peron, mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan, berusaha untuk berhasil membentuk yang meridian ke-69 sesegera mungkin. Setelah melahap api surgawi dewa api surgawi, yang meridian ke-69 akan segera terbentuk, tetapi akan memakan waktu lama sebelum berhasil terbentuk. Masih ada sekitar sepertiga api surga yang telah diatelan yang belum menyatu, yang cukup untuk membentuk yang meridian. Selain itu, Sufang memberikan sebagian dari peradangan prasejarah. Kali ini, peradangan prasejarah memainkan peran penting dalam mampu melahap api surgawi dewa langit, jadi tentu saja hal itu harus diberi imbalan yang besar. Peradangan prasejarah pada mulanya adalah harta karun purba, benda spiritual langit dan bumi. Selama bertahun-tahun, ia telah menyerap sejumlah besar energi asal yang dari cermin suci asal, melahap sebagian kekuatan iblis api, dan objek spiritual tipe api yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah melampaui kekuatan peradangan prasejarah dewasa. Ketika peradangan prasejarah menyatu dengan bagian api surga ini, pasti akan mengalami transformasi besar. Peradangan prasejarah memiliki kemampuan khusus untuk mengubah segala sesuatu di dunia menjadi api dan mengendalikan api tersebut. Di masa depan, itu akan menjadi kartu truf Sufang lainnya. Saat Sufang membentuk yang meridian, pertarungan untuk sepuluh besar masih berlangsung dengan tertib. Setelah babak ini, Suansin berhasil memenangkan babak berikutnya, dan Dewi Luo juga berhasil dalam tantangannya, sekali lagi naik ke posisi juara. Adapun di Yuan, di bawah tatapan banyak orang jenius dan perhatian rahasia dari banyak penguasa, dia dengan mudah mengalahkan penantang terakhir, menjadi orang kedua yang masuk sepuluh besar setelah Sufang. Di Yuan yang masuk sepuluh besar sudah lama sesuai ekspektasi semua orang. Meski menimbulkan kehebohan, namun tidak sebesar yang disebabkan oleh Sufang. Di Yuan memandang Sufang dengan santai dan mengirimkan suaranya, Sufang. Dalam pertarungan untuk seratus besar, Di Yuan hampir menghentikan Suansin di luar seratus besar dan melukai Suansin. Sufang tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang ini, dan cepat atau lambat, dia akan mencari keadilan bagi Suansin. Oleh karena itu, nada suara Sufang sangat dingin, penguasa muda di Yuan, apa yang ingin kamu ajarkan padaku? Penguasa muda ini awalnya berencana untuk bertarung denganmu di sepuluh besar, tetapi karena Yiloyang, Fansu, dan yang lainnya menindasmu, Tuan muda ini tidak memanfaatkan kesulitan orang lain, jadi aku memberimu kesempatan untuk masuk ke dalam sepuluh besar. Dojo Alam Surgawi Yuan Tiangong Di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya, dan Dojo Alam Surgawi Dojo Do Fang, Dojo Surga, setelah memasuki kuil ritus Dao Alam Surgawi, Anda harus bekerja lebih keras lagi. Aku akan menantangmu, jadi jangan mengecewakanku. Kata-kata luhur di Yuan membuat amarah di hati Sufang meningkat. Sufang mendengus dan berkata dengan dingin, Aku memenangkan kesempatan untuk memasuki Dojo Alam Surgawi Yuan Tiangong dengan kekuatanku sendiri, bukan dengan hadiah dari penguasa muda di Yuan. Penguasa muda di Yuan, tolong jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Di Yuan mendengus entah kenapa dan berkata, Alam semesta, dunia kecil, dunia besar, dan semua alam lainnya, termasuk Yuan Tiangong, semuanya milik rakyat kekaisaran. Pemilihan jenius Yuan Tiangong tidak lebih dari seleksi budak untuk melayani rakyatku. Penguasa muda di Yuan ini berkata bahwa Saya menghadiahi Anda kesempatan untuk memasuki Yuan Tiangong. Apakah aku salah? Sufang memandang di Yuan dengan tidak percaya. Ia tidak menyangka bahwa penguasa muda kekaisaran yang tampak cuek ini ternyata begitu sombong. Dia menganggap segala sesuatu di dunia ini sebagai milik rakyat kekaisaran. Memang benar bahwa rakyat kekaisaran mengendalikan Dao Surgawi di seluruh alam. Namun, Dao Surgawi memiliki aturan ketatnya sendiri. Bagaimana hal itu bisa dikendalikan oleh kekuatan manusia? Rakyat kekaisaran mengendalikan Dao Surgawi hanya untuk mematuhi Dao Surgawi dan bertindak sesuai dengan kehendak Dao Surgawi. Di Yuan menganggap alam semesta sebagai milik pribadi rakyat kekaisaran. Jelas sekali betapa sombongnya dia. Lalu Sufang mengejek, Jika aku memberitahu yang mulia penguasa itu apa yang dikatakan penguasa muda di Yuan, aku penasaran apa yang akan mereka pikirkan. Di Yuan mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Percakapan dengan di Yuan berakhir. Sufang memandang Celestial Bao, Celestial Bao, kamu bisa memberitahuku tentang Dewa Api Surgawi sekarang. Celestial Bao tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Celestial Bao tentang pengalamannya setelah naik ke Dao Surgawi, serta Dewa Api Surgawi. Ternyata setelah Celestial Bao meninggalkan istana sekuler tanpa batas, dia naik ke Dao Surgawi melalui jalan menuju Dao Surgawi. Celestial Bao adalah artefak dewa berbentuk manusia yang unik di dunia. Bakat kultifasinya tak tertandingi, dan dia berkembang pesat setelah naik. Namun, metamorfosis sebenarnya dari Celestial Bao adalah ketika dia bertemu dengan Dewa Api Surgawi. Metode kemajuan Celestial Bao benar-benar berbeda dari dewa lainnya. Dia perlu melahap benda-benda spiritual alami dan menggunakan api untuk terus memurnikan tubuh dewanya. Semakin tinggi tingkat apinya, semakin bermanfaat bagi budidayanya. Oleh karena itu, Celestial Bao mencari semua jenis api dewa dan api aneh untuk memurnikan tubuh dewanya. Suatu kali, dia bertemu dengan Dewa Api Surgawi di pesawat yang dipenuhi Api Surgawi. Dewa Api Surgawi adalah ahli pemurnian nomor satu di Dao Surgawi. Sekilas dia tahu bahwa Celestial Bao adalah artefak dewa berbentuk manusia. Dia langsung kaget dan terkejut. Dia mengambil tindakan untuk membelenggu Celestial Bao. Meskipun Celestial Bao luar biasa, Dewa Api Surgawi adalah dewa tertinggi yang sangat kuat. Membelenggu Celestial Bao sangatlah mudah. Dewa Api Surgawi menyegel jiwa esensi Bao Surgawi. Dalam puluhan ribu tahun berikutnya, dia terus-menerus memodifikasi Celestial Bao. Tentu saja, tujuan utamanya bukanlah untuk memupuk Celestial Bao, tetapi untuk mendapatkan wawasan tentang Dao Agung pemurnian darinya. Apakah Dewa Api Surgawi mengetahui tentang ku darimu? Hati Sufang mencelos. Semangat Dharma Awan Ungu telah menjadi sempurna karena telah menyerap awan ungu keberuntungan yang dihasilkan saat Celestial Bao lahir. Dewa Api Surgawi adalah seorang ahli pemurnian tertinggi dalam Dao Surgawi. Jika dia tahu bahwa Sufang memiliki roh Dharma Awan Ungu, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Celestial Bao menjawab dengan jujur, Api Surgawi membelengguku dan menggunakan teknik pencarian jiwa padaku. Selama aku mengetahui sesuatu tentangmu, dia secara alami mengetahui segalanya. Dia menginstruksikan saya untuk menantang Anda untuk memverifikasi roh Dharma Awan Ungu. Dewa Api Surgawi sebenarnya memiliki rancangan pada roh Dharma Awan Ungu. Sufang merasakan tekanan luar biasa menyelimutinya, tapi dia tidak merasa takut. Kembali ke dunia hebat, Kaisar Abadityan Ang telah berusaha merebut roh Dharma Awan Ungu milik Sufang. Dulu, perbedaan keduanya ibarat langit dan bumi. Apa hasil akhirnya? Meskipun Dewa Api Surgawi sangat kuat, Sufang tidak mudah menyerah. Apa yang bisa dilakukan oleh Dewa Api Surgawi? Dewa Api Surgawi tidak berani secara terbuka merebut roh Dharma Awan Ungu, tapi dia pasti tidak akan membiarkannya pergi secara rahasia. Saya harus berhati-hati terhadapnya di masa depan. Huff! Aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu jika kamu mencoba merebut sesuatu dari Sufang. Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Kiel 11 Kemudian, dia bertanya, Saya membantu Anda menghapus jejak jiwa esensi Dewa Api Surgawi. Meskipun Dewa Api Surgawi tidak dapat mengendalikan Anda secara langsung, dia tetaplah seorang ahli Overgod. Bagaimana Anda bisa lepas dari kendalinya? Bukannya banyak ahli Kaisar Rilem yang tidak mengetahui latar belakangku, tapi aku masih bisa masuk ke Yuan Tiamong. Jelas bahwa para ahli Yuan Tiamong sangat menghargai bakatku. Penampilan saya pada tes masuk istana juga menarik perhatian banyak ahli. Ketika saya memasuki Yuan Tiamong dan menjadi murid ahli alam Kaisar, apa yang dapat dilakukan oleh Dewa Api Surgawi terhadap saya? Celestial Bao jelas sudah siap. Dia tampak percaya diri. Kamu sendirian. Kamu adalah produk dari darah hati Kaisar Celestial Bao. Pada saat yang sama, kamu juga telah menyatu dengan esensi darahku. Saya harap kamu dapat mencapai puncak dan mengharumkan nama Celestial Bao. Sufang, terima kasih banyak. Jika saya membutuhkan master di masa depan, tidak ada orang lain selain Anda. Sufang tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Pertarungan untuk sepuluh besar terus berlanjut. Hanya para jenius yang memenangkan sepuluh pertandingan berturut-turut yang memenuhi syarat untuk memasuki dojo alam surgawi Yuan Tiamong. Namun, sejauh ini hanya Sufang dan Di Yuan yang menang. Yuan Tiamong sudah lama menduga akan ada kurang dari sepuluh orang. Hanya Kaisar Dao yang mengeluarkan seperangkat aturan baru. Tantangan terus berlanjut. Kecuali para jenius yang sudah pernah bertemu satu sama lain, mereka tidak bisa saling menantang lagi. Dua orang jenius lainnya harus bertemu satu sama lain. Pada akhirnya, jika tidak ada yang mencapai standar memenangkan sepuluh pertandingan berturut-turut, sepuluh tempat untuk memasuki dojo alam surgawi akan diisi sesuai dengan jumlah pertandingan yang dimenangkan. Sedangkan untuk peringkat sepuluh besar tidak lagi ditentukan melalui tantangan. Sebaliknya, hal itu ditentukan oleh kinerja keseluruhan para ahli Yuan Tiamong melalui tujuh gerbang surga. Namun, selain tempat tambahan untuk memasuki Yuan Tiamong, sepuluh besar semuanya akan memasuki dojo alam surgawi. Tidak ada keuntungan lain, tapi lebih banyak ketenaran dan kemuliaan. Pertarungan berikutnya akan berlangsung lama dan berlarut-larut. Sufang membagi roh yang miliknya untuk memperhatikan Suansin dan Dewi Luo sambil menyerang yang meridian. Dewi Luo menunjukkan kekuatan mengerikan kedua setelah di Yuan. Setelah mendapatkan kembali posisi Arena Lord, dia tak terkalahkan. Pada akhirnya, dia memenangkan sepuluh pertandingan berturut-turut. Setelah Sufang dan di Yuan, dia adalah orang ketiga yang masuk sepuluh besar. Dibandingkan dengan Dewi Luo, Suansin jelas lebih rendah. Namun, penampilannya tetap memukau. Meski ditantang lagi tak lama setelah mendapatkan kembali posisi Arena Lord, ia masih berpeluang masuk sepuluh besar dengan jumlah pertandingan yang dimenangkannya. Tian Bao juga berulang kali memberikan tantangan, tetapi dia menang lebih banyak daripada kalah. Di sisi lain, Fan Su, Yiloyang, dan Luo Singtian benar-benar kehilangan kemungkinan untuk masuk sepuluh besar. Tidak hanya mereka terluka, Daohar mereka juga rusak. Tekad mereka juga digagalkan. Bahkan jika mereka memiliki pil dan benda spiritual yang menantang surga, akan sulit bagi mereka untuk pulih. Sekitar setengah tahun kemudian. Membelanjakan. Sufang, yang sedang duduk bersila di peron, sedang mengembangkan transformasi 9 yang 9. Tiba-tiba ada gerakan di tubuhnya. Ternyata yang meridian ke-69 akan segera lahir. Sufang sangat terkejut. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan bendera bintang terselubung surga dan mengaktifkannya untuk menutupi seluruh platform. Sufang tidak ingin orang lain melihat kemajuan kultifasinya. Dia berencana menggunakan kekuatan artefak ilahi untuk memblokir kemampuan deteksi orang lain. Bendera bintang yang terselubung surga adalah artefak ilahi yang setengah dapat diciptakan. Ia memiliki kemampuan yang kuat untuk memblokir deteksi. Dengan kekuatan Sufang saat ini, mengaktifkan bendera bintang terselubung surga tidak akan mampu menghalangi deteksi para ahli kaisar rilem. Namun, para ahli rilem kaisar itu tidak akan terlalu bosan untuk merasakan budidaya seorang ahli rilem hierar. Setelah dia siap, Sufang memeriksa roda Yin Yang Dao. Meridian ke-69 yang diserang mulai terbakar dengan nyala api Yang Qi yang mengejutkan. Itu hampir dilahirkan. Sufang mulai mengaktifkan seluruh energi di tubuhnya untuk menyerang Yang Meridian. Dia tidak tahu berapa kali dia menyerang Meridian, tetapi dengan keras, Meridian itu bergetar hebat. Kemudian, cahaya energi Yang Yang dalam meledak, dan Meridian itu langsung berubah menjadi Meridian Yang Yang seperti batu giok. 2.193 Meridian yang ke-69 bergerak mendekati Meridian yang terakhir di Istana Dao Langit dan Bumi, menghubungkan kepala ke ekor, membentuk Istana Dao Langit dan Bumi. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan Meridian yang lainnya selama ujian masuk istana. Dewa Api Surgawi menginginkan roh Dharma Awan Ungu milikku. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan memberi saya manfaat sebesar itu bahkan sebelum kita bertemu. Dia tidak hanya membantu saya maju, tetapi dia juga berhasil melahirkan Meridian Yang. Ketika saya melihatnya, saya harus berterima kasih padanya secara langsung. Sufang menyekak ringat di dahinya. Dia sangat gembira, berpikir bahwa Dewa Api Surgawi adalah orang yang baik. Dia menyingkirkan bendera bintang yang menyembunyikan surga dan melihat bahwa pertarungan untuk sepuluh besar masih berjalan lancar. Oleh karena itu, ia mulai mengolah sembilan Yang Sembilan Transformasi, menyatu dengan sisa Api Surgawi untuk memulihkan energi yang yang dikonsumsi oleh kelahiran Meridian Yang ke-69. Tiba-tiba, dia merasakan aura dingin keluar dari cermin suci primordial chaos. Kemudian, suara Suan Zen terdengar, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan mendapatkan Meridian yang lainnya secepat ini. Anda tidak jauh dari transformasi ke-8. Selamat. Sufang hendak bertanya kepada Suan Zen tentang transformasi sembilan Yang Sembilan dan cermin suci kekacauan primordial, tetapi dia tidak pernah menyangka dia akan muncul saat ini. Kelahiran Meridian yang ke-69 dianggap beruntung. Sufang terkekeh dan kemudian menceritakan semua keraguan di hatinya kepada Suan Zen. Anda menebak bahwa cermin suci kekacauan primordial dimurnikan oleh penguasa pencipta Surgawi menggunakan sembilan matahari dewa yang ditembak jatuh dai. Mungkin tebakan Anda masuk akal. Benar atau tidaknya, tidak ada yang bisa memverifikasinya sekarang, apalagi saya. Adapun transformasi sembilan Yang Sembilan, saya memperoleh pencerahan dari cermin kuno. Jika seperti yang Anda duga, transformasi sembilan Yang Sembilan kemungkinan besar adalah seni energi yang ditinggalkan oleh penguasa penciptaan Surgawi. Hanya keberadaan tertinggi yang dapat menciptakan transformasi sembilan Yang Sembilan. Su Fang kaget. Su Wan Zen melanjutkan, Anda akan memasuki Yuan Tiamong. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Saya sudah berkultivasi ke kondisi normal. Setelah tes masuk istana selesai, Anda dapat membantu saya meninggalkan Advent Divine Palace. Su Fang sangat terkejut. Akhirnya tiba waktunya bagi saudari bela diri senior untuk melarikan diri. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Su Wan Zen, Su Fang terus memulihkan energi yang miliknya. Di saat yang sama, dia juga memperhatikan pertarungan untuk Sepuluh Besar. Orang yang paling dia khawatirkan tentu saja adalah Su Wan Sin. Seiring berjalannya waktu, pertarungan untuk Sepuluh Besar pun berakhir. Selain Su Fang, Di Yuan, dan Dewi Luo, tidak ada orang lain yang mampu memenangkan Sepuluh Pertandingan berturut-turut. Setelah melalui siklus yang kejam dan sulit, banyak orang jenius yang tidak dapat melanjutkan karena cedera atau kelelahan. Mereka terpaksa mundur dari perebutan Sepuluh Besar. Pada akhirnya, tujuh tempat tersisa ditentukan berdasarkan jumlah pertandingan yang dimenangkan. Peringkat di belakang Dewi Luo adalah Chu Bingyan. Kemudian Kim Yan, Su An Sin, Si Feng, Tian Bao, Qian Gang, dan Geng Zhao. Menurut kekuatan mereka yang sebenarnya, Su An Sin, Tian Bao, Geng Zhao, dan yang lainnya tidak akan bisa masuk Sepuluh Besar. Shen Seng Yi, Duan Murenji, Di Ye Wang, Luo Sing Tian, Yi Lo Yang, dan Fan Su, yang memiliki kekuatan untuk masuk Sepuluh Besar, semuanya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan dengan Su Fang. Hal ini menyebabkan mereka dikalahkan dalam pertempuran kejam di kemudian hari. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa terus berjuang dan harus menyerah. Terutama Yi Lo Yang. Dia awalnya masuk Sepuluh Besar, tetapi dia terluka parah dan bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam tantangan selanjutnya, apalagi bertarung untuk Sepuluh Besar. Para jenius lain yang gagal masuk Sepuluh Besar tidak mau menerima ini, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Beberapa orang jenius menyadari bahwa Su Fang tidak hanya mengubah Sepuluh Besar, kedua rekan daunnya juga masuk Sepuluh Besar. Hasil seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Su Fang memandang Su An Sin dan kemudian Dewi Luo. Dia sangat gembira. Dia tidak menyangka tes masuk istana akan mendapatkan hasil yang begitu sempurna. Dewi Luo tampak tidak terganggu. Seolah-olah dia bisa dengan tenang menerima hasil apapun. Su An Sin sangat gembira sehingga dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah masuk Sepuluh Besar, setidaknya klan kuno Divine Phoenix tidak akan memperlakukannya seperti alat seperti sebelumnya. Nama-nama Sepuluh Jenius teratas muncul di Heaven Roll di Istana Ilusi dan segera menarik perhatian semua orang. Tentu saja, beberapa orang terkejut dengan hasil ini, sementara yang lain kecewa. Klan kuno Divine Phoenix adalah yang paling terkejut. Saya tidak menyangka Su An Sin masuk Sepuluh Besar. Klan kuno Phoenix suci kita akan makmur karena dia. Sudah pasti bahwa kita akan menjadi pemimpin dari empat klan besar kuno. Tetua berambut merah dan jagoan teratas lainnya dari klan kuno Phoenix suci semuanya bersemangat dan berseri-seri dengan gembira. Guru Su An Sin bahkan lebih bersemangat. Su An Sin telah masuk Sepuluh Besar. Bukan saja dia adalah Sang Master, namun seluruh status cabang Ice Phoenix di klan kuno Divine Phoenix akan menjadi penting di masa depan. Di klan kuno Phoenix suci, satu-satunya orang yang marah dan bahkan putus asa adalah Feng Ming Tian. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Fang, semut rendahan itu, telah masuk Sepuluh Besar. Bagaimana bisa wanita jalang itu, Su An Sin, masuk Sepuluh Besar juga? Feng Ming Tian tidak bisa menahan gemetar ketika memikirkan balas dendam Su Fang di masa depan. Klan ilahi kuno tempat Yiloyang, Fan Su, Duan Murenji, dan para jenius lainnya kecewa dan marah. Mereka semua menyalahkan Su Fang atas hal ini. Master Wilayah Langit Biru, Su An Lingzi, Su Yun Kong, dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk bersemangat sebelum mereka dikelilingi oleh orang-orang yang datang untuk memberi selamat kepada mereka. Persaingan Sepuluh Besar akhirnya berakhir. Namun, tes masuk belum berakhir. Sepuluh tempat di seratus teratas kosong. Seribu orang jenius terbaik harus berjuang untuk mendapatkan tempat di dojo alam bumi. Kemudian, akan ada persaingan sengit di misteri Rilem Dojo. Sepuluh orang jenius teratas akan pergi sekarang. Sepuluh orang teratas akan diputuskan setelah diskusi di antara para penguasa di Yuan Tiamong. Pergi sekarang. Sepuluh Yuan Tiamong Heaven Punisher terbang dari belakang penguasa ke platform tempat Su Fang dan sepuluh jenius teratas lainnya berada. Mereka melindungi sepuluh orang jenius saat mereka meninggalkan gerbang surga ketujuh. Masing-masing Heaven Punisher ini memiliki kekuatan seorang Master Area. Terlebih lagi, mereka bukanlah Master Area biasa. Mereka adalah Master Area papan atas yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi Overgod. Ketika mereka tiba di luar angkasa, Su Fang berkata kepada Heaven Punisher yang mengikutinya, Tuan, tolong berhenti. Anda bisa mengantar saya ke sini. Heaven Punisher yang mengikuti Su Fang adalah seorang lelaki tua. Dia kekar, berwajah persegi, dan memiliki aura yang kuat. Ada aura pembunuh di matanya. Dia jelas seorang ahli yang telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya. Pria itu menangkupkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia, mohon jangan terlalu sopan. Nama saya Fan Ming. Yang Mulia bisa memanggil saya dengan nama saya. Yang Mulia. Su Fang terkejut ketika dia mendengar sapaan yang aneh ini. Terlebih lagi, Master Area ini sangat penuh hormat, sehingga mengejutkan Su Fang. Fan Ming berkata dengan hormat, para jenius yang memasuki dojo alam surgawi memiliki status yang sangat mulia. Mereka dikenal sebagai anak-anak surga, jadi mereka semua dipanggil sebagai Yang Mulia. Status mereka sebanding dengan dewa tertinggi. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menjadi pengawal Yang Mulia. Tugas saya adalah melindungi Yang Mulia saat Anda tinggal di dojo alam surgawi di Yuan Tiamong. Anak-anak surga, seorang Master Area sebagai penjaga. Su Fang kaget. Orang-orang Yuan Tiamong sangat murah hati. Mereka sebenarnya memiliki Master Area sebagai penjaga para jenius di dojo alam surgawi. Tiba-tiba, dia memiliki penguasa wilayah yang melindunginya di sisinya, dan Su Fang sangat senang di hatinya. Kalau begitu aku harus merepotkan Elder Fan di masa depan. Su Fang berbicara dengan sangat sopan. Jika seseorang benar-benar menjadikan penguasa wilayah sebagai penjaga, maka itu akan sedikit bodoh. Fan Ming sangat puas dengan sikap Su Fang. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa melindungi Yang Mulia. Orang biasa tidak bisa mendapatkan pekerjaan sebaik itu. Su Fang mengajukan beberapa pertanyaan dan mengetahui cara kerja Yuan Tiamong. Fan Ming dan para penghukum surga lainnya semuanya adalah murid Yang Mulia Penguasa. Meskipun asal-usul mereka luar biasa dan mereka memiliki dojo sendiri di Yuan Tiamong, mereka jauh lebih rendah daripada para jenius di dojo alam surgawi. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di dojo alam surgawi. Terlebih lagi, Yuan Tiamong tidak akan membiarkan orang tinggal di sana secara gratis. Bahkan menjadi murid Yang Mulia Penguasa bukanlah suatu pilihan. Semuanya membutuhkan poin prestasi. Menjadi penjaga jenius dojo alam surgawi seperti Su Fang tidak hanya memungkinkan mereka berkultivasi di alam surgawi, itu sangat nyaman, tetapi mereka juga bisa mendapatkan poin prestasi. Setelah mengetahui cara kerja Yuan Tiamong, Su Fang tidak bisa tidak menantikannya. Dia tidak sabar untuk memasuki Yuan Tiamong. Fan Ming segera mengenal Su Fang. Dia tidak berbasa-basi. Yang Mulia, ketika Anda memasuki Yuan Tiamong, apakah Anda harus membawa banyak keluarga dan teman? Su Fang telah masuk 10 besar. Selain kuota yang dijanjikan kepada Infinity Life, Blue Dome Domain Master, dan lainnya, dia masih memiliki lebih dari 200 ribu tempat. Tentu saja, dia harus menggunakan semuanya. Fan Ming berkata, Yang Mulia dapat memilih beberapa anggota keluarga penting untuk dibawa ke Yuan Tiamong. Yang terbaik adalah jika mereka tidak melebihi 10 ribu orang. Jika tidak, Yang Mulia tidak akan mampu membelinya ketika Anda baru saja memasuki Yuan Tiamong. Mengapa demikian? Di Yuan Tiamong, semuanya membutuhkan poin prestasi, termasuk orang-orang yang dibawa oleh Yang Mulia ke Yuan Tiamong. Tinggal di wilayah kuning, setiap orang harus membayar setidaknya 1 poin prestasi setiap 10 ribu tahun. Ah! Su Fang tercengang. Setiap orang harus membayar 1 poin prestasi setiap 10 ribu tahun. Jika dia membawa 200 ribu orang, bukankah itu berarti dia harus membayar lebih dari 200 ribu poin prestasi? Saat ini, Su Fang sudah memiliki perkiraan kasar mengenai nilai poin prestasi. Ketika dia bertaruh dengan Fan Su dan yang lainnya, semua harta karun itu hanya bernilai 3 ribu poin prestasi. 200 ribu poin prestasi. Bahkan seluruh kekayaan Su Fang tidak begitu berharga. Tentu saja, itu tidak termasuk cermin suci asal. Su Fang mengalami depresi. Lalu apa gunanya punya banyak tempat? Fan Ming berkata, ini juga untuk menyemangati para jenius. Dengan kekuatan yang mulia, ini akan sulit pada awalnya. Nanti, akan mudah bagi Anda untuk mendapatkan poin prestasi. Saya harap begitu. Su Fang tersenyum pahit. Tampaknya rencana untuk membawa lebih dari 200 ribu orang ke Yuan Tiangong sekaligus harus diubah. Su Fang dan para jenius lainnya muncul di kehampaan di luar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mata membara yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada 10 orang jenius. Su Yun Kong. Suan Lingzi. Dan yang lainnya segera maju dan mengepung Su Fang. Kemudian, mereka mengantarnya ke Blue Dome Domain. 2194. Yang Mulia Su Fang, mohon tunggu sebentar. Tria parubaya dengan kepala besar dari klan Yin terbang menuju Su Fang bersama banyak petinggi klan Yin. Yang Mulia. Suan Lingzi dan yang lainnya terkejut. Gelar, Yang Mulia, adalah gelar yang digunakan di dunia fana untuk para pangeran. Tak seorang pun di antara para dewa yang menggunakan gelar ini. Su Fang menangkupkan tinjunya dan bertanya, Senior, apa yang bisa saya bantu? Yin Buji adalah monster yang bukan Yin atau Yang. Dia telah berulang kali menargetkan Su Fang, dan klan Yin juga mencoba menekannya. Mereka bahkan ingin membunuh Su Fang. Namun, klan Yin adalah klan dewa kuno di alam dewa. Mereka harus menjaga martabat mereka di depan semua orang. Fan Ming melangkah maju dan berdiri di samping Su Fang. Meskipun dia tahu bahwa leluhur klan Yin tidak akan berani menyerang Su Fang di bawah perlindungan daftar emas hunyuan, dia tetap tidak berani gegabuh. Siapa yang tahu? Leluhur klan Yin menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan, Yang mulia Su Fang adalah putra dao surgawi. Anda akan menjadi andalan klan manusia di masa depan. Saya di sini untuk meminta maaf. Su Fang terkejut. Meminta maaf. Leluhur klan Yin berkata, Murid saya, Yin Buji, telah berulang kali menyinggung Yang mulia karena kurangnya disiplin saya. Saya di sini hari ini untuk meminta maaf. Penguasa domen kubah biru dan yang lainnya semuanya terkejut. Begitu pula para penonton. Meskipun klan Yin tidak sekuat klan dewa kuno di alam dewa kuno, klan Yin masih merupakan klan dewa yang kuat yang melampaui manusia Ji. Leluhur klan Yin yang tampaknya lucu adalah seorang ahli tak tertandingi yang sangat dekat dengan alam berdaulat. Sekarang, dia memimpin seluruh klan untuk meminta maaf kepada seorang penggarap rilem soverein ilahi. Bagaimana mungkin para penonton tidak terkejut dengan pemandangan seperti itu? Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Su Fang, seorang ahli alam surga dari Yuan Tiamong, memiliki status tinggi yang jauh di luar imajinasi mereka. Bahkan klan Yin yang kuat pun harus menundukkan kepala. Leluhur klan Yin meraih cincin penyimpanan dengan tangan kanannya dan perlahan terbang ke arah Su Fang. Nenek moyang suku Yin berkata, ini adalah seratus ramuan suci penciptaan dan seratus ribu ramuan tertinggi puncak. Terimalah itu sebagai permintaan maaf. Mendesis, mendesis. Terengah-engah terdengar dari orang-orang di sekitarnya saat mereka melihat cincin pegangan dengan hasrat membara di mata mereka. Seratus pil suci penciptaan adalah sesuatu yang bahkan membuat para overgod tergoda. Selain itu, ada juga seratus ribu pil tingkat tertinggi. Klan Yin benar-benar murah hati. Saya menerima niat baik senior. Su Fang mengambil cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Di masa lalu, dia tidak pernah menganggap serius Yin Buji. Dia hanya seorang badut. Sekarang dia telah memasuki alam surgawi Yuan Tiangong, dia benar-benar bisa meremehkan Yin Buji dan tidak akan peduli sama sekali dengan orang ini. Su Ku Yin meminta maaf di depan umum, menunjukkan ketulusan yang cukup. Su Fang tidak perlu terus menentang Su Ku Yin. Tentu saja, Su Fang tidak akan mempercayai apa yang disebut ketulusan Klan Yin. Nenek moyang Su Ku Yin tersenyum puas dan terkeke pada Su Fang. Ketika Yin Buji selesai dengan tes masuk istana, dia akan datang untuk meminta maaf. Saya tidak akan mengganggu Yang Mulia Su Fang lagi. Selamat tinggal. Nenek moyang Su Ku Yin pergi bersama petinggi Su Ku Yin. Jika saya tidak masuk 10 besar, atau bahkan 100 besar, Su Ku Yin akan memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap saya, bukan? Su Fang berpikir. Orang-orang Su Ku Yin terbang jauh. Salah satu petinggi Su Ku Yin mau tidak mau berkata, leluhur, bahkan jika Su Fang menjadi jenius alam surgawi di alam surgawi Yuan Tiangong, suku kita tidak perlu takut padanya. Sekarang leluhur telah meminta maaf secara pribadi, bukankah seharusnya? Nenek moyang Su Ku Yin mendengus. Apakah kamu tidak membuat masalah besar dan merusak reputasi Su Ku Yin? Para petinggi Su Ku Yin gemetar seolah-olah mereka dibekukan dalam es. Nenek moyang Su Ku Yin berkata dengan suara yang dalam, ingat, suku kami akan membunuh musuh kami dengan satu pukulan dan tidak memberikan ruang untuk masalah di masa depan. Jika kami tidak dapat melakukan itu, maka kami akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Mungkin sebelum kita menjadi musuh Bebu Yutan. Kemudian dia berkata perlahan, kamu tidak tahu bahwa hampir semua yang mulia kaisar di Yuan Tiangong berpikir bahwa jenius terhebat yang bisa memasuki gunung langit surgawi pastilah di Yuan, Su Fang, atau Dewi Luo. Su Fang bahkan lebih mungkin untuk mengungguli dua lainnya. Kejeniusan seperti itu adalah fokus dari semua kaisar yang mulia, namun Su Ku Yin masih ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Orang Ji adalah contoh yang baik. Para petinggi Su Ku Yin semuanya tercengang. Su Fang kembali ke sembilan domain langit Azure Dom. Tuan itu perkasa. Tuan muda Su Fang perkasa. Di ruang dalam harta karun ajaib, kecuali seratus ribu elit di dunia batin Su Fang, bawahan lain dan dewa dari lapangan bintang kubah Azure bersorak serempak ketika mereka melihat Su Fang. Mereka semua sangat bersemangat. Dia kembali ke istana tempat dia tinggal. Para ahli dari berbagai kekuatan datang untuk memberi selamat kepadanya. Su Fang menyatakan bahwa dia terluka ketika memasuki istana dan perlu memulihkan diri di pengasingan. Dia menyerahkan semua tamu ke Su Yun Kong dan Su An Ling Xi. Su Fang menyegel istana dengan susunan dan meminta Fan Ming untuk berjaga di luar. Lalu dia pergi ke barisan di kedalaman istana. Ternyata dia berencana menggunakan cermin suci asal untuk membantu Su An Zen melarikan diri dari belenggu istana keturunan. Meskipun Su Fang hampir memiliki keyakinan buta pada Su An Zen dan percaya bahwa dia akan mampu melepaskan diri dari belenggu dan mendapatkan kembali kebebasannya dengan bantuan cermin suci asal primordial, Su Fang masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Istana keturunan bukanlah tempat berbahaya biasa. Bahkan Yang Mulia Kaisar tidak dapat menggoyahkannya. Mudah untuk membayangkan betapa sulitnya untuk melarikan diri dari dalam. Kiel 11 Saya harus membantu kakak senior melarikan diri dengan cara apapun. Tapi aku harus tenang dulu. Mata Su Fang menunjukkan tekat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membacakan kitab suci perjuangan untuk dao besar. Lambat laun, hati Su Fang tenggelam dalam kondisi tenang. Dia lupa tentang tes masuk Yuan Tiamong. Dia lupa tentang perubahan di langit dan bumi. Dia melupakan ayahnya, Luo, Su Wan Zen, dan semua kerabat, teman, dan bawahannya. Dia akan melupakan segalanya dan membenamkan dirinya dalam dunia kehampaan dari jati dirinya. Sekitar tiga tahun. Keadaan pikiran Su Fang, Yang Ki, Roh Yang, esensi ilahi, dan kekuatan Yin dan Yang di dunia semuanya disesuaikan ke kondisi puncak. Kemudian Su Fang mengeluarkan cermin suci asal Roh Yang Ki dari cermin merah ke ruang misterius di dalam cermin kuno. Dengan budidaya Su Fang saat ini dan kelahiran 69 Yang Meridian, dia bisa terbang dengan mudah di ruang cermin kuno. Namun, masih sulit untuk melihat semua misteri cermin suci asal. Su Fang datang ke ruang di tengah cermin kuno dan melepaskan Yang Ki dan kesadarannya. Kaka senior, saya siap. Cermin hitam misterius muncul, membawa tatapan Su Wan Zen. Bagus sekali, aku sudah lama menunggu hari ini. Suara Su Wan Zen yang biasanya tenang dan dingin terdengar sedikit bersemangat. Setelah terjebak di Advent Divine Palace selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat ketika hari pelariannya akhirnya tiba. Aktifkan kekuatan 9 Yang. Roh primordialmu akan memasuki cermin hitam dengan kekuatan 9 Yang dan sampai ke ruang cermin hitam di tanganku. Ya. Ini adalah pertama kalinya Su Fang memasuki ruang cermin hitam dari cermin suci asal. Dia merasa gugup. Dia perlahan mengaktifkan kekuatan 9 Yang dan menyuntikannya ke cermin hitam. Pada saat yang sama, dia melepaskan roh primordialnya dan memproyeksikannya ke cermin hitam bersama Yang Ki. Dalam sekejap. Kekuatan cermin kuno menyusut ke dalam ruang di dalamnya. Cermin hitam mengeluarkan kekuatan hisap yang menakjubkan. Roh primordial Su Fang sepertinya telah mengalami ruang dan waktu tanpa akhir, melintasi alam semesta. Rasanya seperti zaman yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga terasa seperti momen yang singkat. Roh primordial Su Fang muncul dalam ruang waktu yang misterius. Ruang waktu sangat luas dan dalam. Itu kuno dan misterius. Ki dingin yang mengepul menyapu, seolah-olah dia berada di dunia yang sedingin es. Ki dingin ini bukanlah sembilan yin ki yang dikenal Su Fang. Sebaliknya, itu adalah ki roh primordial unik dari cermin kuno. Namun, itu bukanlah yang ki primordial tetapi yin ki primordial. Itu tidak membuat Su Fang merasa kedinginan sama sekali. Sebaliknya, hal itu membuatnya merasa sangat nyaman. Di belakangnya ada cermin besar berwarna merah. Itu adalah lorong ruang waktu yang dibentuk oleh sisi yang dari cermin roh primordial. Kedua cermin itu bisa mengabaikan ruang dan waktu. Mereka membentuk jalan bagi roh primordial dan yang ki untuk melintasi di luar Istana Ilahi Advent dan Istana Surgawi. Hal ini memberi Su Fang pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan tertinggi cermin roh primordial. Su Fang, kita akhirnya bertemu. Semburan ki dingin muncul. Kemudian, suara dingin yang familiar terdengar. Dia menoleh. Roh yang muncul di depannya. Itu adalah seorang wanita berpakaian hitam. Dia memiliki rambut hitam panjang dan wajah pucat. Namun, wajahnya sangat cantik. Biasanya orang terbiasa menggambarkan suatu keindahan sebagai sesuatu yang sangat indah. Namun, wajah wanita ini tidak bisa dikatakan sangat cantik. Itu bisa digambarkan sangat indah. Matanya sedingin es dan sedalam jurang. Dia memandang Su Fang dengan mata penuh kepuasan dan kebahagiaan. Su Fang berteriak kaget, kamu adalah kakak senior Su Wan Zen. Siapa lagi yang bisa muncul di cermin roh primordial selain aku? Bocah cilik, akhirnya kita bertemu. Aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Suara dingin yang familiar terdengar. Siapa lagi selain Su Wan Zen? Kakak senior, kamu sangat cantik. Seru Su Fang, dia harus mengakui bahwa Su Wan Zen lebih cantik dari Dewi Luo dan Su An Xin. Itu bukan karena penampilannya, tetapi karena dia mengembangkan transformasi 9 yin 9. Dan Su Fang mengembangkan transformasi 9 yang 9, yang memiliki daya tarik fatal baginya. Bocah cilik, kamu salah berpikir lagi, kan? Yang spirit Su Wan Zen mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman, tetapi tekanan tertinggi dilepaskan. Su Fang gemetar, seolah-olah dia telah kembali ke pertama kali dia berkomunikasi dengan Su Wan Zen. Saat itu, dia masih menjadi sampah yang tidak bisa mengolaki. Kakak senior, saya dengan tulus memuji Anda. Saya pasti tidak punya pemikiran lain. Kakak senior adalah Dewi tertinggi di hatiku. Beraninya saya melakukan penistaan sedikitpun. Su Fang tertawa malu. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kakak senior, kamu sekarang berada di dalam istana Advent. Benar, coba lihat. Su Wan Zen mengangguk. Aura ilahi 9 yin menyelimuti roh primordial Su Fang. 2195. Dengan bantuan kekuatan suci Su Wan Zen, roh primordial Su Fang melihat pemandangan yang mengejutkan dan benar-benar tercengang. Dia melihat bintang-bintang besar mengambang di kehampaan. Mereka begitu dekat sehingga dia bisa menjangkau dan meraihnya. Bintang-bintang memancarkan cahaya terang, membuat ruang hampa seterang siang hari. Cahaya yang menyelaukan membuat roh primordial Su Fang merasa dia tidak bisa membuka matanya. Berdebar, berdebar. Energi alam yang murni dan misterius melonjak di void. Itu adalah energi yin yang Su Fang, tetapi jauh lebih murni daripada energi yin yang yang dikembangkan Su Fang. Jika dia berkultivasi di sini, itu akan seribu kali lebih baik daripada di luar. Dia melihat lebih dekat. Su Fang memperhatikan bahwa bintang-bintang ini bukannya tidak bergerak, dan mereka bergerak dalam pola yang sangat mendalam. Mereka berisi hukum tertinggi surga Dao, dan sepertinya dia bisa melihat hukum tertinggi dari seluruh surga Dao. Namun, ketika dia mencoba memahaminya dengan cermat, dia tidak dapat menangkapnya. Su Fang terkejut dan bertanya, kakak senior, tempat apa ini? Apakah ini benar-benar bagian dalam istana Advent? Su Wan Zen berkata, ini tentu saja adalah bagian dalam istana Advent, tapi lebih tepatnya, ini adalah dunia papan catur. Papan catur? Ya, itu adalah papan catur. Dengan kekosongan sebagai papan catur dan bintang sebagai bidak catur, ia berisi Dao Surgawi tertinggi. Saya menyebutnya papan catur Dao Surgawi. Su Fang bertanya dengan kaget, siapa yang bisa memainkan permainan seperti itu? Menghancurkan bintang sangatlah mudah, bahkan kaisar ilahi pun bisa melakukannya. Namun, untuk bermain catur dengan bintang sebagai bidak catur, kekuatan dan alam luar biasa seperti apa yang harus dimiliki seseorang. Su Fang menduga hanya yang mulia penguasa yang bisa melakukannya. Lihat lebih dekat. Su Wan Zen kemudian mengaktifkan cermin suci asal purba dan melepaskan kekuatan ilahi yin yang murni. Segala sesuatu di sekitar mereka dengan cepat menyusut, bahkan bintang-bintang yang sangat besar pun dengan cepat menyusut. Roh primordial Su Fang akhirnya bisa melihat menembus kehampaan dan melihat pemandangan yang lebih dalam. Itu adalah ruangan kecil dengan perabotan sederhana. Hanya ada meja dan kursi. Di meja, ada permainan catur yang belum selesai. Ini sebenarnya adalah ruang belajar. Ada juga rak buku di ruang kerja. Rak bukunya rusak dan tidak ada apa-apa di atasnya. Su Fang terkejut saat mengetahui kesadaran roh primordialnya terperangkap di dalam papan catur. Seorang wanita berpakaian hitam duduk bersila di papan catur. Di sampingnya ada bidak catur hitam putih. Dia adalah tubuh asli Su Wan Zen. Sebelum saya memasuki Istana Advent Ilahi, saya cukup beruntung mendapatkan cermin ilahi asal. Dengan bantuan cermin kuno, saya dapat bertahan dan memasuki Istana Advent Ilahi. Ketika saya datang ke ruangan ini, saya melihat bahwa papan catur ini luar biasa. Saya tidak bisa tidak meliriknya lagi. Siapa yang tahu bahwa jiwa dan tubuh fisik saya akan tersedot ke dalam dunia papan catur, dan itu akan sulit bagiku untuk pergi. Suara dingin Su Wan Zen terdengar. Siapa sangka kalau Su Wan ternyata terjebak di papan catur? Benar-benar tidak terbayangkan. Namun, ini adalah Advent Divine Palace yang misterius dan sangat berbahaya. Papan catur ini jelas merupakan alat ilahi yang tertinggi. Mengjebak Dewa Sejati bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Untungnya, di dunia papan catur, saya bisa mengembangkan transformasi 9 yin 9. Terlebih lagi, kecepatan kultivasi saya sangat mencengangkan. Yang lebih aneh lagi adalah di dunia papan catur ini, saya juga bisa menarik kesengsaraan ilahi kekacauan. Kalau tidak, aku akan terjebak di sini hidup-hidup. Ketika Su Wan Zen mengatakan ini, Su Fang mencoba merasakan auranya. Dia menemukan auranya sangat redup. Dia sebenarnya telah mencapai level Tuan Domain. Kakak senior, kamu adalah pakar Tuan Domain. Su Fang terkejut sekaligus kaget. Su Wan Zen mengangguk. Dengan bantuan keoski yang kamu berikan padaku, aku baru saja menerobos belum lama ini. Ketika saya memasuki Istana Advent Ilahi, saya hanyalah dewa sejati dari alam Kaisar. Selama bertahun-tahun, saya telah berkultivasi di sini. Kecepatan kultivasi saya beberapa kali lebih cepat daripada di luar. Su Fang mau tidak mau merasa sangat menghormati Su Wan Zen. Terjebak di papan catur surgawi, sendirian, dia mampu bertahan hingga sekarang. Selain itu, dia mampu maju dari alam Dewa Kaisar ke alam Tuan Domain. Su Wan Zen melanjutkan, apakah kamu melihat rak buku itu? Apakah ada yang istimewa dari rak buku itu? Benar. Teknik penyusutan kehidupan Tian Ji yang kuberikan padamu ditemukan di rak buku sebelum aku tersedot ke dalam papan catur surgawi. Teknik penyusutan kehidupan Tian Ji. Hati Su Fang sedang kacau. Dia tidak menduga teknik penyusutan kehidupan Tian Ji berasal dari Istana Advent Ilahi. Saat saya pertama kali memperoleh teknik penyusutan kehidupan Tian Ji, saya pikir itu adalah teknik kultivasi untuk mengolah hati Dao. Setelah mengolahnya ke tingkat tertentu, saya menemukan kemampuan tertinggi untuk mengendalikan takdir. Ruang belajar ini jelas tidak sederhana. Bagaimana bisa sederhana jika bisa menyimpan papan catur surgawi dan teknik penyusutan kehidupan Tian Ji. Sayangnya ruangan itu hancur. Selain teknik penyusutan kehidupan Tian Ji, tidak ada yang lain di rak buku. Saya menduga Tian Yan Suan Jie yang Anda kembangkan juga berasal dari rak buku ini. Ketika Advent Divine Palace dihancurkan, Tian Yan Suan Jie melayang dari dalam istana ke dunia luar dan akhirnya ke dunia luar. Su Wan Zen berspekulasi bahwa Su Fang tidak jauh dari kebenaran. Kakak senior, dari mana asal mula istana Advent Ilahi ini? Ruang belajar yang hanya menyimpan papan catur surgawi dan teknik penyusutan kehidupan Tian Ji. Menurutmu siapa lagi yang mempunyai ruang belajar yang begitu mengejutkan? Su Fang sudah mempunyai jawaban di dalam hatinya. Ada rumor yang mengatakan bahwa istana Ilahi Advent berasal dari gunung layak surgawi. Tampaknya rumor ini bukannya tidak berdasar. Kemungkinan besar itu berasal dari gunung layak surgawi. Dan tidak sulit untuk menebak siapa pemilik ruang belajar ini. Bahkan jika itu bukan penguasa surgawi penciptaan sendiri, itu adalah eksistensi tertinggi yang setara dengannya. Su Wan Zen berkata dengan tegas, tidak ada gunanya membicarakan hal ini. Mari kita pikirkan cara untuk membantuku keluar dari dunia papan catur dan meninggalkan istana Advent Ilahi. Su Fang tidak percaya diri. Kakak senior, seberapa yakin kamu bisa keluar dari papan catur surgawi? Sekitar 60 persen. Hanya 60 persen. Su Fang sedikit khawatir. Bagaimana mungkin ada sesuatu di dunia ini yang benar-benar pasti? 60 persen sudah merupakan kemungkinan yang cukup tinggi. Meski peluangnya kecil, saya tetap harus mencobanya. Kakak senior, aku hanya berada di surga ketujuh dari alam hirarki. Apakah aku akan menjadi beban bagimu? Tidak apa-apa. Kamu sudah membentuk 69 yang meridian. Terlebih lagi, kamu hanya membantuku kali ini. Aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Mari bekerja sama untuk mengaktifkan cermin ilahi asal dan menggunakan transformasi Yin Yang. Itu seharusnya bisa membantuku menerobos papan catur. Su Fang tidak peduli dengan biayanya. Yangki di 69 yang meridiannya menyembur keluar ke dalam cermin ilahi asal. Hanya dalam beberapa saat, Yangki di tubuh Su Fang hampir tersedot hingga kering. Dengan bantuan jalur tak terlihat antara sisi Yin dan yang dari cermin ilahi asal, Yangki terus mengalir ke ruang waktu pusat. Di ruang waktu pusat cermin ilahi asal, Su Wan Zen dan Su Fang membentuk segel tangan pada saat yang sama dan menggunakan transformasi Yin Yang. Kekuatan 9 Yang dan 9 Yin bergabung dan mengaktifkan cermin ilahi asal. Ledakan. 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 Di dalam dunia papan catur surgawi, bintang-bintang hancur dan berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan ilahi tertinggi dari cermin ilahi asal. Kehampaan bergetar hebat saat kekuatan tertinggi cermin ilahi asal membuat lubang besar di kehampaan. Saya akhirnya bisa membebaskan diri. Su Wan Zen sangat gembira. Dia meraih cermin ilahi asal dan terbang keluar dari celah tersebut. Siapa yang tahu gelombang? Su Wan Zen berubah menjadi patung es saat dia melihat pemandangan itu. Kiel 11 Di luar kehampaan, masih ada langit berbintang yang dibentuk oleh bintang-bintang besar. Bintang-bintang disusun dan digerakkan seperti dao surgawi yang abadi. Tubuh Su Fang langsung menjadi dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Terjadi keheningan yang lama. Su Wan Zen perlahan berkata, saya mengerti sekarang. Papan catur-papan catur surgawi adalah papan catur di dalam papan catur. Kecuali kita benar-benar menghancurkan papan catur tersebut atau menghancurkan papan catur tersebut, kita dapat melepaskan diri dari belenggu papan catur tersebut. Saya masih meremehkan kekuatan papan catur surgawi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hati Su Fang dipenuhi kekecewaan, pesimisme, dan bahkan keputusasaan. Bagaimana papan catur surgawi yang didirikan oleh keberadaan tertinggi gunung layak surgawi bisa dihancurkan oleh dewa? Menghancurkan papan catur akan membutuhkan kekuatan yang jauh melebihi ekspektasi Su Fang. Su Wan Zen terdiam lagi. Setelah sekian lama, dia pulih dari kekecewaannya yang luar biasa. Suaranya menjadi stabil dan dingin. Bukannya tidak mungkin, dan ada lebih dari satu. Kata-kata Su Wan Zen membuat semangat Su Fang bangkit. Kakak senior, bagaimana caranya? Metode pertama adalah menunggu Anda membentuk 81 meridian yang dan saya mengolah 81 meridian yin. Kami akan mengembangkan transformasi 9 yang 9 dan transformasi 9 yin 9 ke penguasaan yang lebih besar. Ketika itu terjadi, kami akan menjadi mampu mendorong cermin suci Chaos Yuan hingga batasnya dan menghancurkan papan catur Dao Surgawi dengan mudah. Penguasaan lebih besar dari transformasi 9 yang dan transformasi 9 yin. Hati Su Fang dipenuhi kepahitan. Sekarang, setiap meridian yang yang lahir sangatlah sulit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk 81 meridian yang. Jika itu terjadi di masa lalu, Su Fang secara alami akan memiliki kepercayaan diri dan kesabaran untuk mengembangkan transformasi 9 yang menuju penguasaan yang lebih besar. Namun, dalam waktu kurang dari 10 juta tahun, dunia akan mengalami pergolakan lagi, yang berarti kiamat akan melanda seluruh dunia. Su Fang tidak punya banyak waktu lagi. Su Wan Zen melanjutkan. Cara lainnya adalah kamu memasuki Istana Advent dan menggunakan sisi yang dan yin dari cermin ilahi asal untuk memecahkan papan catur surgawi dalam satu gerakan. Mata Su Fang berbinar saat harapan muncul kembali. Cermin ilahi asal terbagi menjadi dua sisi. Meskipun mereka dapat merasakan satu sama lain, mereka dihalangi oleh Istana Advent dan kekuatan alam dan tidak dapat menyatu. Jika mereka memasuki Istana Advent, keduanya dapat mengaktifkan kedua sisi cermin ilahi asal pada saat yang sama dan menggunakan kekuatan gabungan dari sisi yang dan yin untuk memecahkan papan catur surgawi. 2196 Tanpa diduga, Su Wanzhen berkata perlahan, Su Fang, menurutku metode pertama lebih aman. Aku sudah tinggal di Istana Dewa Advent selama bertahun-tahun, aku tidak keberatan menunggu beberapa juta tahun lagi. Sudah berapa tahun kamu dihabiskan sejak Anda membentuk meridian yang pertama Anda. Waktu yang Anda habiskan untuk membentuk 81 meridian yang tidak akan melebihi 1 juta tahun. Terlalu berbahaya untuk memasuki Advent God Palace, jadi cara ini tidak disarankan. Lebih aman, Su Fang tersenyum mendominasi, apa yang aman di jalur kultivasi. Terlebih lagi, peluang besar seringkali tersembunyi di balik bahaya besar. Kakak senior bisa mendapatkan teknik penyusutan kehidupan Tianji di Yuan Tiangong, saya mungkin memiliki peluang lain juga. Su Fang. Kakak senior, kamu tidak perlu membujukku lagi. Sejuta tahun itu terlalu lama, aku ingin memanfaatkan setiap momen. Istana Dewa Advent telah terdaftar sebagai tempat pelatihan oleh Yuan Tiangong. Aku akan memasuki Istana Dewa Advent untuk berlatih cepat atau lambat. Sebelum Su Fang menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan cermin merah berfluktuasi dan hampir runtuh. Itu memancarkan kekuatan isap yang sangat besar, dan roh utama Su Fang bergabung dengan cermin merah dan menghilang tanpa jejak. Di tengah cermin kuno, suara samar Su Wan Zen terdengar, aku tidak salah menilaimu. Usahaku tidak sia-sia. Di kedalaman Istana di Sembilan Alam Kubah Hijau, tubuh asli Su Fang perlahan membuka matanya. Saya tidak menyangka Transformasi Sembilan yang Sembilan gagal meskipun saya akan mencapai Transformasi Kedelapan. Su Fang menghela nafas berat, dan suasana hatinya menjadi berat. Dalam hatinya, Su Wan Zen bukanlah seorang kakak senior, tapi seorang senior yang disegani. Jika bukan karena Su Wan Zen, dia tidak akan mencapai apa yang dia miliki hari ini. Dia bahkan tidak bisa menjadi seorang kultifator dan akan mati di dunia kecil. Sekarang Su Wan Zen terjebak di papan catur Dao Surgawi Istana Dewa Advent, dan Su Fang tidak dapat membantunya, suasana hatinya secara alami sangat rendah. Tidak, aku harus tenang. Su Fang melafalkan Kitab Suci Pertempuran Dao Besar dan dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya. Masih ada peluang. Tunggu sampai saya mencapai Transformasi Kedelapan, lalu saya akan coba lagi. Jika aku masih gagal, aku akan memasuki Yuan Tiamong dan segera meningkatkan kekuatanku. Lalu, aku akan pergi ke Kuil Advent untuk berlatih. Aku masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan kakak senior. Pada akhirnya, itu karena aku tidak cukup kuat. Kabut di hati Su Fang menghilang tanpa jejak, dan matanya dipenuhi tekat. Selanjutnya, Su Fang memasuki tempat tinggal ruang dan waktu dan dengan gila-gilaan melahap semua jenis benda spiritual yang murni dan bertipe api. Pada saat yang sama, ia juga menyatu dengan esensi api dari peradangan prasejarah serta esensi api matahari yang diumpankan kembali oleh Dragon Bird. Dia mengembangkan Transformasi 9 yang 9 dan memulihkan konsumsi besar di 69 meridian yang miliknya. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan darah dan air, memadatkan klon, mengembangkan teknik budidaya lainnya, dan terus meningkatkan basis budidayanya, serta kekuatan berbagai kemampuan ilahi. Selain itu, Su Fang juga mulai menggunakan kekuatan untuk meningkatkan pagoda 6 jalan Suan Huang. Dia ingin menggabungkannya dengan artefak kelahirannya sesegera mungkin dan menjadi artefak kelahiran yang kuat. Dia menghabiskan 10 tahun di Time Covenant. Yangki di meridian yang telah dipulihkan, dan Su Fang tidak lagi lemah dan tidak berdaya. Pada saat ini, penjaga Fan Ming memancarkan roh primordialnya, Yang Mulia, Tuan Motiamong ada di sini. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Selama pengasingan Su Fang, Fan Ming menolak semua tamu. Namun, Motiamong bukan sembarang orang, dan Su Fang harus bertemu dengannya. Selamat, Yang Mulia Su Fang. Di aula depan, Motiamong melihat Su Fang dan segera memberi selamat kepada Su Fang sambil tersenyum. Jika bukan karena bantuan senior, bagaimana saya, Su Fang, bisa berada di tempat saya sekarang ini? Su Fang dengan penuh hormat menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Motiamong. Motiamong tersenyum, kamu telah membantuku sedikit, dan kamu akan memasuki dojo alam surgawi Yuan Tiamong. Statusmu setara dengan statusku, jadi kamu tidak perlu memanggilku senior lagi. Selama kamu jangan panggil aku pandai besi seperti bajingan tua Seng Wu Ji itu, kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau. Tiga, Dewa Ilahi juga datang bersama Motiamong. Dia menangkupkan kepalan tangannya dan membungkuk, ketika saya berada di Sekte Ilahi Kun Su, saya ingin menelpon Yang Mulia Senior, namun Yang Mulia tidak memberi saya kesempatan. Ketika kita bertemu lagi di masa depan, saya tidak punya pilihan selain melakukannya memanggilmu senior. Mereka bertiga tertawa. Meskipun Motiamong belum lama dipromosikan, dia adalah seorang master pandai besi. Statusnya lebih tinggi dari overgot biasa. Fan Ming diam-diam terkejut melihat Su Fang dan Motiamong begitu akrab satu sama lain, dan hubungan mereka tidak biasa. Motiamong berkata, ketika aku pertama kali bertemu denganmu, kamu hanyalah seorang Dewa Sejati. Ini baru seratus ribu tahun berlalu, dan kamu telah mencapai begitu banyak hal. Kamu berada di peringkat ketiga di antara para jenius Yuan Tiamong yang tiada taranya. Cek cek, ini identitas. Saya tahu Anda akan terbang ke langit, tetapi saya tidak menyangka Anda akan memiliki pencapaian yang luar biasa. Ketiga. Ketika Su Fang meninggalkan gerbang surga ketujuh, dia tidak mengumumkan peringkat sepuluh besar. Dia tidak menyangka dia akan menduduki peringkat ketiga. Kamu masih belum tahu rangkingmu. Saya telah berkultivasi dalam pengasingan baru-baru ini, jadi saya belum menerima kabar apapun. Jadi begitulah adanya. Beberapa yang mulia penguasa percaya bahwa peringkat Anda bahkan lebih tinggi daripada di Yuan. Namun, Yang Mulia Kaisar Sang Kiyu dan satu-satunya Kaisar Yang Mulia berpikir bahwa mereka harus menurunkan peringkat Anda, sehingga peringkat mereka berada di belakang di Yuan dan Dewi Luo. Su Fang berpikir sejenak dan segera memahami niat Yang Mulia Kaisar Sang Kiyu dan satu-satunya Kaisar Yang Mulia. Mereka ingin mencegahnya menimbulkan kecemburuan dan kebencian. Mereka ingin melindunginya sepenuhnya. Dia tidak bisa tidak merasa berterima kasih kepada mereka berdua. Su Fang menghitung bahwa karena dia berada ia sangat senang, namun ia masih dilema bagaimana cara mengatasi bintik-bintik tersebut. Saya telah membantu Anda memperbaiki harta ajaib Anda, dan itu telah ditingkatkan menjadi artefak ilahi tingkat tinggi. Setidaknya aku tidak kehilangan banyak muka. Harta ajaib ini sungguh luar biasa. Jika saya tidak mempelajari slip diok yang Anda berikan kepada saya, saya tidak akan bisa memperbaikinya, apalagi meningkatkannya. Mo Tiangong menyapu bersih Suan Guang. Di dalam Suan Guang ada harta ajaib. Itu tidak lain adalah 10 ribu mamut dharma. Kiel 11. Tiba-tiba ditingkatkan menjadi artefak dewa bermutu tinggi. Su Fang sangat terkejut. Dia tidak bisa tidak melihat Mo Tiangong dari sudut pandang baru. Kemudian, dia dengan senang hati menyingkirkan 10 ribu mamut dharma. Mo Tiangong berkata, sayang sekali harta ajaib ini tidak memiliki roh primordial. Kalau tidak, nilainya akan satu tingkat lebih tinggi. Roh Purba Roh primordial dari 10 ribu mamut dharma adalah Yu Miao Mei. Dia saat ini berada di sembilan alam kubah hijau. Namun, Yu Miao Mei bukanlah roh primordial biasa. Dia adalah makhluk hidup yang lahir dari rahim seorang kultifator. Su Fang tidak pernah memperlakukannya sebagai roh primordial. Su Fang berterima kasih padanya, senior telah membantuku menyempurnakan artefak ilahi kelahiranku dan juga memperbaiki harta ajaibku. Aku, Su Fang, pasti akan mengingat bantuan ini. Jangan panggil aku senior lagi. Mo Tiangong melambaikan tangannya, ini hanya masalah kecil. Tidak ada gunanya disebutkan. Jika kamu ingin membalas budi, berikan saja aku beberapa tempat untuk memasuki Yuan Tiangong. Meskipun aku tidak memiliki keturunan, aku punya beberapa murid yang tidak berguna. 50 ribu tempat, apakah itu cukup? Su Fang segera meminta 50 ribu tempat. Mo Tiangong kaget. Tiga, Dewa Ilahi dan Fan Ming bahkan lebih tercengang. Mo Tiangong tertawa, kamu mungkin tidak tahu nilai sebuah tempat, kan? Saat ini, tempat untuk memasuki Yuan Tiangong telah dinaikkan oleh kamar dagang Tong Bao dengan harga 30 juta Giyok Dewa per tempat. Apalagi pasokannya tidak ada. Menurut Anda, berapa nilai 50 ribu tempat? Apakah Anda bersedia memberikannya? Su Fang menghirup udara dingin. Lalu, dia berkata, ini hanya 50 ribu tempat. Mengapa saya tidak bisa memberikannya? Aku tidak butuh banyak tempat. Beri aku seribu saja. Mo Tiangong mengelus jenggotnya dan tertawa. Su Fang menghadapi masalah bagaimana menangani begitu banyak titik. Dia meminta nasihat Mo Tiangong. Mo Tiangong menunjuk ke arah Fan Ming dan berkata, saya tidak bertanya tentang apapun di Yuan Tiangong. Mengapa Anda tidak bertanya padanya daripada saya? Fan Ming berpikir sejenak, lalu berkata, yang mulia, saya menyarankan agar Anda menjual sebagian besar tempat dan membeli beberapa benda roh, sumber daya, atau bahkan pil bermutu tinggi. Anda tidak dapat membawa lebih dari seribu orang ke Yuan Tiangong mengakui kekalahannya. Su Fang bertanya, kenapa? Poin prestasi, tentu saja. Sebuah tempat hanya berarti Anda memiliki hak untuk tinggal di Yuan Tiangong. Ini tidak berarti Anda harus mendukung semua orang di Yuan Tiangong. Jika Anda tidak dapat menghidupi diri sendiri, Anda tetap akan dikeluarkan dari Yuan Tiangong. Yang mulia baru saja memasuki Yuan Tiangong. Jika Anda membawa terlalu banyak orang, Anda tidak akan mampu menanggung biaya satu poin prestasi setiap 10 ribu tahun. Terlebih lagi, Anda masih harus membeli tempat tinggal dan bercocok tanam. Jika yang mulia tidak memenangkan banyak poin dari para jenius itu, Anda tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Yang paling penting adalah kultivasi yang mulia. Jika Anda tidak memiliki poin prestasi, mustahil bagi Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Anda bahkan tidak akan dapat mempertahankan kualifikasi Anda untuk berkultivasi di alam surgawi. Dojo Jika Anda menjual tempat itu dengan imbalan benda dan sumber daya roh bermutu tinggi, Anda dapat menukarnya dengan poin prestasi di Yuan Tiangong. Itu berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah yang mulia memiliki pijakan yang kokoh di dojo alam surgawi, titik tersebut tidak akan berarti banyak bagi yang mulia. Anda juga dapat memperoleh poin prestasi. Belum terlambat untuk mendatangkan orang. Su Fang setuju dengan analisis Fan Ming. Setelah mengusir Mo Tiangong, Su Fang mulai memikirkan cara mendistribusikan tempat tersebut. Segera, dia mengambil keputusan. Saat dia hendak memikirkan cara untuk menghilangkan noda tambahan tersebut, terdengar desas-desus. Jimat Rune jauh di dalam tubuhnya bergerak. Itu adalah Dewi Luo. Su Fang, apakah kultifasimu sudah selesai? Baru saja selesai. Kamu di mana? Aku bersama orang yang lebih tua. Tidak nyaman bagiku untuk bertemu denganmu. Saya menghubungi Anda kali ini untuk memberitahu Anda bahwa saya memberi Anda semua tempat yang saya miliki. Lagipula aku tidak ada gunanya bagi mereka. Su Fang dah terkejut. Bahkan jika kamu tidak menggunakannya, kamu bisa menjualnya atau memberikannya. Kamu memberiku begitu banyak sekaligus. Dewi Luo tertawa. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Ambillah. Su Fang tersentuh. Beberapa hari kemudian, Heaven Punisher dari Istana Surgawi Primordius mengirimkan token identitas serta cincin penyimpanan. Ada lebih dari 300 ribu token di ring penyimpanan. Itu berbeda dari tanda identitas Su Fang. Token ini berwarna kaki. Hanya dengan token seperti itu seseorang dapat memasuki Yuan Tiamong. Ada juga slip diok di cincin penyimpanan. Isinya semua hukum dan peraturan Yuan Tiamong. 2197. Untuk memberikan waktu bagi para jenius yang memasuki Yuan Tiamong untuk bersiap, Yuan Tiamong memutuskan untuk mengirim para jenius ke Yuan Tiamong seribu tahun kemudian. Su Fang menghafal berbagai hukum dan peraturan Yuan Tiamong, dan kemudian mulai menangani urusan tersebut setelah pergi. Pertama, dia berdiskusi dengan Su Yun Kong dan Suan Ling Xi, dan akhirnya memutuskan untuk menetapkan jumlah orang yang akan memasuki Yuan Tiamong bersama Su Fang sebanyak 10 ribu. Saat ini, Su Fang memiliki hampir 600 ribu bawahan, sebagian besar berasal dari klan Su. Su Yun Kong memutuskan bahwa dia secara pribadi akan memimpin klan Su keluar. Suan Ling Xi memilih 10 ribu ahli Su Fang dan goblin besar untuk memasuki Yuan Tiamong bersama Su Fang. Ling Xiang Mei, Koun Chong, dan yang lainnya tentu saja ada di antara mereka. Su Fang memutuskan untuk menjual sisa tempat dengan imbalan sumber daya, dan kemudian menggunakan sumber daya ini untuk segera mendapatkan pijakan di Yuan Tiamong. Selama dia mendapatkan pijakan di dojo alam surgawi Yuan Tiamong, tidak akan sulit untuk mendapatkan tempat. Yang membuat Su Fang khawatir adalah Bai Ling dan King Yu telah pergi ke dunia luar, dan masih belum ada kabar dari mereka. Juga tidak ada kabar dari Luo. Adapun di mana Su Yun Kong dan yang lainnya akan tinggal di Yuan Tiamong, Su Fang sudah merencanakannya. 10.000 Manifestasi Dharma Dia ingin menggunakan 10.000 Manifestasi Dharma untuk menciptakan tempat di luar pintu masuk Yuan Tiamong untuk ditinggali Su Yun Kong dan yang lainnya. Meskipun bagian luar pintu masuk Yuan Tiamong tidak dapat dibandingkan dengan bagian dalam Yuan Tiamong, itu jelas merupakan tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Terlebih lagi, ada jaminan keamanan mutlak di sini. Dengan para ahli Yuan Tiamong yang mengawasi, bahkan jika ada ahli yang dibangkitkan datang ke sini, mereka akan segera dibunuh. Adapun kekuatan lain di alam semesta, dengan status Su Fang saat ini, berapa banyak orang yang berani menimbulkan masalah. Saat ini, ujian masuk Yuan Tiamong telah berakhir. Beberapa orang jenius tampil luar biasa dalam ujian masuk istana dan disukai oleh para Master Yuan Tiamong. Tidak lama setelah ujian masuk istana, mereka diterima sebagai murid. Namun, kebanyakan dari mereka adalah Dewa Guru, dan tidak ada Kaisar Guru yang mengambil inisiatif untuk menerima mereka sebagai murid. Namun, Kaisar Unidao telah menetapkan presiden. Dia adalah orang pertama yang mengambil inisiatif untuk menerima seorang murid, dan itu bahkan adalah seorang murid pribadi. Murid ini tidak lain adalah harta karun surgawi. Ketika berita itu sampai ke Su Fang, Su Fang terkejut dan terkejut. Dia tidak berharap harta karun surgawi dihargai oleh Kaisar Satu Dao dan diterima secara pribadi sebagai murid. Di tengah keheranannya, Su Fang juga berbahagia atas harta karun surgawi. Bagaimanapun juga, harta karun surgawi adalah hasil karya Kaisar harta karun surgawi. Menjadi murid Wan Dao empirean setara dengan memiliki pendukung yang kuat. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang Dewa Api Surgawi. Kiel 11 Su Fang meminta Fan Ming untuk mengirimkan barang spiritual prasejarah yang hanya disukai oleh Kaisar Dao. Dia juga memberitian bahwa hadiah besar sebagai hadiah ucapan selamat. Beberapa orang berspekulasi bahwa seorang Kaisar Guru akan mengambil inisiatif untuk menerima Su Fang sebagai muridnya, terutama Kaisar Sang Kiyu. Namun, Kaisar Sang Kiyu tidak mengatakan apapun yang mengejutkan semua orang. Su Fang tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak mengandalkan pembangkit tenaga listrik manapun untuk mencapai tempat dia berasal dari dunia kecil, tetapi pada usahanya sendiri. Bahkan tanpa dukungan apapun, dia yakin bahwa dia pada akhirnya bisa mencapai puncaknya. Beberapa orang jenius datang untuk memberi penghormatan kepada Su Fang. Kebanyakan dari mereka adalah para jenius yang berada di peringkat di bawah seratus teratas. Pertama, mereka ingin berterima kasih kepada Su Fang atas bantuannya di dunia ilahi Pan Heng. Kedua, mereka ingin lebih dekat dengan Su Fang. Ada banyak sekali orang jenius yang datang untuk memberi penghormatan, berjumlah ribuan. Fan Ming terkejut dengan prestise Su Fang di antara banyak jenius asal primordial. Para jenius yang mampu memasuki istana surgawi primordius, bahkan jika peringkat mereka di bawah seratus, masih akan dianggap sebagai jenius tertinggi yang tiada tarannya di wilayah bintang manapun. Dengan bantuan istana surgawi primordius sebagai platformnya, tidak lama kemudian mereka berkembang pesat dan menjadi pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang dapat mengguncang dunia. Pada saat itu, semua ini akan menjadi bantuan yang luar biasa bagi Su Fang, dan jika digabungkan, betapa mengejutkannya hal itu. Fan Ming berpikir dalam hati, bahkan jika Su Fang berasal dari latar belakang yang sederhana, bukan tidak mungkin baginya untuk melampaui para jenius kelahiran bangsawan di masa depan dan menjadi penguasa dunia segudang. Ini adalah kesempatan bagiku untuk berada di sisinya. Saya harus merebutnya. Penampilan Sun Ki Dites masuk sangat bagus, dan dia berhasil masuk seribu besar. Setelah mengunjungi Su Fang, dia tinggal di sembilan alam Kuba Azure. Dia dan Su Jiao Yue telah mendapatkan persetujuan Su Yun Kong dan bersiap untuk mengadakan upacara pernikahan sebelum memasuki Yuan Tiamong. Yang mengejutkan Su Fang, Sun Ki berencana memberikan 100 ribu slot yang diperolehnya kepada Su Fang sebagai hadiah pertunangan atas pernikahannya dengan Su Jiao Yue. Su Fang tidak bisa menolak. Pada akhirnya, dia mengambil semuanya dan berencana menjualnya untuk mendapatkan sumber daya sebelum mengembalikannya ke Sun Ki. Selama waktu ini, Su Fang juga menghubungi Su An Xin dan bersiap untuk mengunjungi klan Phoenix Ilahi Kuno secara pribadi. Su An Xin memberitahu Su Fang bahwa eselon atas klan Phoenix Ilahi Kuno terpecah. Guru Su An Xin sangat menganjurkan pernikahan antara Su An Xin dan Su Fang. Beberapa eselon atas yang dipimpin oleh pemimpin klan masih bersikeras agar Su Fang bergabung dengan klan Phoenix Ilahi Kuno. Ada juga beberapa orang yang mengusulkan pernikahan antara klan Phoenix Ilahi Kuno dan rakyat Kekaisaran. Mereka ingin mengorbankan Su An Xin untuk mengjilat rakyat Kekaisaran. Saya masih meremehkan klan Phoenix Ilahi Kuno. Menjadi jenius alam surgawi di Yuan Tiamong tidak cukup untuk menghalangi mereka. Kekuatan saya jauh dari cukup. Su Fang untuk sementara menolak gagasan pergi ke klan Phoenix Ilahi Kuno. Sebelum memasuki Yuan Tiamong, dia pasti harus melakukan perjalanan ke klan Phoenix Ilahi Kuno. Ketika saatnya tiba, dia harus secara terbuka membawa Su An Xin keluar dari klan Phoenix Ilahi Kuno. Pada hari ini, Su Fang menerima undangan. Ternyata di Yuan berencana mengadakan jamuan makan akbar dan mengundang seluruh jenius yang pernah masuk ke Yuan Tiamong untuk hadir. Su Fang secara alami mengetahui niat di Yuan. Dia hanya mencoba membeli hati orang-orang. Di Yuan sangat mendominasi. Dia ingin semua orang di dunia menjadi budak rakyat kekaisaran. Su Fang sangat membencinya. Tentu saja, dia tidak terlalu tertarik dengan undangannya. Dia dengan santai melemparkan undangan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Yang mulia, seseorang dari kamar dagang Tong Bao ada di sini untuk menemui Anda. Namanya Jiang Bao Zen. Katanya dia adalah teman lama Anda. Tanpa diduga, Jiang Bao Zen juga datang mengunjungi Su Fang. Su Fang pernah berhutang budi pada Jiang Bao Zen di masa lalu, terutama terkait harta karun Raja Pelangi Emas. Dia telah membuat perjanjian dengan Jiang Bao Zen, tetapi pada akhirnya tidak terselesaikan. Selain itu, Diok Ilahi bertanda ungu yang diberikan Jiang Bao Zen kepada Su Fang sangat berguna bagi Su Fang. Su Fang tidak punya pilihan selain menemuinya untuk menyelesaikan perjanjian lama. Salam, Yang Mulia. Jiang Bao Zen hendak berlutut di depan Su Fang, tapi dihentikan oleh Su Fang. Pada saat ini, di depan Su Fang, Jiang Bao Zen telah benar-benar kehilangan kesannya sebagai Tuan Muda Kamar Dagang Tong Bao. Dia gemetar seolah sedang menghadapi ahli tertinggi. Su Fang tersenyum dan bertanya, Saudara Jiang, apakah kamu mencari saya? Yang Mulia Su Fang seharusnya tahu mengapa saya ada di sini, kata Jiang Bao Zen dengan berani. Su Fang tahu bahwa dia datang mengunjungi Su Fang atas perintah si gemuk bermargazu dari kamar dagang Tong Bao untuk membeli sebuah slot. Setelah berpikir sejenak, Su Fang berkata, saya tidak akan menjual satupun slot saya ke kamar dagang Tong Bao. Jiang Bao Zen mau tidak mau merasa kecewa. Tanpa diduga, Su Fang melanjutkan, namun, saya berencana mencari kamar dagang untuk melelang slot yang tidak saya perlukan. Saya ingin tahu apakah kamar dagang Tong Bao tertarik. Lelang slotnya. Semangat Jiang Bao Zen bangkit. Dia melanjutkan, saya ingin tahu berapa banyak slot yang bisa diambil oleh Yang Mulia Su Fang. Jika terlalu sedikit, kamar dagang Tong Bao tidak akan setuju. Lagipula, kamar dagang Tong Bao membeli slot tersebut dari para jenius yang tiada tarannya dengan tepat. Untuk melelangnya. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Su Fang berkata, sekitar 700 ribu slot cukup bagi kamar dagang Tong Bao untuk mengadakan lelang, bukan? 700 ribu. Beneran 700 ribu. Jiang Bao Zen melompat ketakutan. Setelah menerima konfirmasi dari Su Fang, dia sangat gembira. Ternyata demi harta karun Raja Pelangi Emas, Jiang Bao Zen telah menghabiskan seluruh kekayaan ayahnya dan menggunakan seluruh koneksinya untuk mencoba mencari tahu lokasi harta karun Raja Pelangi Emas melalui kamar dagang Tong Bao. Kemudian, dia akan bergabung dengan Su Fang untuk mencari harta karun itu. Tak disangka, informasi tersebut bocor. Informasi Jiang Bao Zen tentang harta karun Raja Pelangi Emas ditemukan oleh seorang petinggi kamar dagang Tong Bao. Dia dipindahkan ke olah utama kamar dagang Tong Bao, dan setelah beberapa kali paksaan dan penyuapan, dia tidak punya pilihan selain melaporkan semua informasi yang dia kumpulkan kepada anggota berpangkat tinggi ini. Namun, Jiang Bao Zen tetap dianggap cerdas. Dia diam-diam menyimpan tipuan di lengan bajunya, dan tidak mengungkapkan bahwa pesawat ulang-alik pelangi pemisah surga telah jatuh ke tangan Su Fang. Kalau tidak, itu akan membawa masalah besar bagi Su Fang. Belakangan, berita tentang harta karun Raja Pelangi Emas ditemukan oleh orang lain menyebar, dan masalah pencarian harta karun itu tentu saja tidak terselesaikan. Jiang Bao Zen ditinggalkan seperti sampah, dan tetap berada di aulah utama. Statusnya rendah, dan dia berperan sebagai pengikut. Kali ini, dia datang mengunjungi Su Fang karena dia melihat Su Fang sebagai sedotan penyelamat. Dia berharap mendapat sejumlah kuota dari Su Fang. Meski hanya beberapa ratus, itu sudah cukup untuk membantunya keluar dari kesulitannya saat ini. Kali ini, dia memperoleh 700 ribu kuota dari Su Fang untuk masuk ke Yuan Tiamong. Itu sudah cukup baginya untuk kembali lagi dan mendapatkan posisi yang bagus di kamar dagang Tong Bao. Su Fang melanjutkan, namun, saya punya permintaan. Saya akan menunjuk seseorang dari kamar dagang Tong Bao untuk menjadi tuan rumah lelang kuota ini. Jiang Bao Zhen langsung menyetujuinya, para petinggi kamar dagang pasti akan menyetujui persyaratan ini. Bolehkah saya tahu siapa yang mulia Su Fang yang ingin menjadi tuan rumah pelelangan? Su Fang tersenyum, di kamar dagang Tong Bao, siapa lagi yang saya kenal selain Anda? Orang yang akan menjadi tuan rumah pelelangan tentu saja adalah Anda. Ah! Jiang Bao Zhen tercengang. Dia merasa pusing dan hampir pingsan. Sekarang, jumlah tempat untuk memasuki Istana Surgawi Primordius telah meningkat menjadi 30 juta harta karun Giyok Dewa per tempat. Dengan 700 ribu tempat, seberapa mengerikankah lelang ini? Menyelenggarakan lelang sebesar itu tentu saja akan meningkatkan statusnya di kamar dagang Tong Bao. Bagaimana mungkin ini hanya pembalikan keberuntungan? Jiang Bao Zhen masih tidak percaya, Yang Mulia Su Fang, apakah Anda bercanda? Su Fang tersenyum, kapan aku, Su Fang, pernah bercanda. 700 ribu kuota semuanya untuk Anda lelang. Jika kamar dagang Tong Bao diberikan kepada orang lain, saya tidak setuju. Terima kasih, Yang Mulia Su Fang. Jiang Bao Zhen buru-buru berlutut di tanah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Su Fang menggunakan kekuatan sucinya untuk mengangkatnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Jiang Bao Zhen mengungkapkan ekspresi berusaha sekuat tenaga, Yang Mulia Su Fang telah memberikan bantuan yang begitu besar kepada saya. Saya tidak akan menyembunyikan informasi apapun tentang Yang Mulia Su Fang. Su Fang tidak terkejut, informasi tentang saya. Jiang Bao Zhen berubah menjadi transmisi roh primordial. Beberapa hari yang lalu, seorang anggota tingkat tinggi kamar dagang Tong Bao secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa seseorang menghabiskan sejumlah besar uang agar kamar dagang Tong Bao mengirimkan ahli untuk menyerang Anda kerabat Yang Mulia Su Fang. 2.198 Dari mana kamu mendapatkan informasimu? Apakah itu dapat diandalkan? Aura pembunuh Su Fang menyerang Jiang Bao Zhen, menyebabkan dia gemetar dan hampir pingsan. Bagaimana dia masih bisa berbicara? Melihat keadaan Jiang Bao Zhen, Su Fang buru-buru menarik kembali auranya. Jiang Bao Zhen terengah-engah beberapa saat sebelum pulih. Dia merasa seperti telah berjalan berputar-putar di tepi kematian, dan hatinya dipenuhi rasa takut dan gentar. Jiang Bao Zhen buru-buru berkata, identitas saya saat ini secara tidak sengaja disebutkan oleh Hallmaster Zhu dan seorang pejabat tinggi, dan saya mendengarnya. Pejabat tinggi itu adalah orang penting yang bertanggung jawab atas urusan Yuan Tianong. Di seluruh kamar dagang Tong Bao, dia dapat dianggap sebagai orang penting. Kata-katanya tidak mungkin salah. Su Fang berpikir sejenak, lalu mencibir, bagaimana pejabat tinggi kamar dagang Tong Bao itu bisa mengungkapkan informasi rahasia seperti itu kepada orang lain, dan bahkan secara kebetulan terdengar olehmu. Dia jelas ingin menggunakan Anda untuk memberitahu saya informasi ini, dan dia berencana menggunakannya untuk mengancam saya sehingga dia bisa menjual kuota Yuan Tianong ke kamar dagang Tong Bao. Jiang Bao Zhen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dimanfaatkan oleh pejabat tinggi kamar dagang Tong Bao. Bahkan jika dia tidak memberitahu Su Fang, kamar dagang Tong Bao akan menggunakan cara lain untuk memberitahu Su Fang guna mendapatkan kuota Yuan Tianong. Su Fang melanjutkan, apakah Anda mendengar siapa yang mempekerjakan ahli dari kamar dagang Tong Bao untuk menangani kerabat saya? Dan kerabat saya yang mana? Jiang Bao Zhen berkata tanpa daya, saya tidak tahu. Mereka tidak membicarakannya saat itu. Su Fang sangat cemas, tapi dia menekannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Jiang Bao Zhen, hubungi Hallmaster Su. Saya ingin berbicara dengannya secara pribadi. Jiang Bao Zhen mengeluarkan jimat Rune tanpa ragu-ragu dan menyuntikkan energi dan pemikiran transendensinya. Sesaat, Su Anguang dilepaskan dari jimat Rune, dan dengan cepat terkondensasi menjadi bayangan jiwa baru lahir dari Fatih Zhu dari kamar dagang Tong Bao. Tanpa menunggu Fatih Zhu berbicara, Su Fang berkata dengan dingin, saya ingin tahu siapa yang membayar untuk membunuh kerabat saya dan kerabat yang mana. Gambar pantong jiwa esensi Fatih Zhu mengungkapkan ekspresi bermasalah. Pangeran Su Fang, Anda juga tahu bahwa kamar dagang Tong Bao selalu jujur saat berbisnis. Jika Anda mengungkapkan misi pelanggan, kamar dagang Tong Bao. Su Fang dengan kasar menyela kata-kata Fatih Zhu, nadanya tajam dan dingin. Kamar dagang Tong Bao memiliki dua pilihan. Pertama, ceritakan semuanya, dan kamar dagang Tong Bao akan mendapatkan hak untuk melelang 700 ribu tempat Yuan Tiamong. Senyuman Fatih Zhu membeku, bagaimana kalau tidak? Kedua, kamar dagang Tong Bao menyembunyikan berita itu dan mengirim ahli untuk membunuh keluargaku. Aku, Su Fang, bersumpah jika ada anggota keluargaku yang kehilangan sehelai rambut pun, orang di balik layar tidak hanya tidak akan bisa melakukannya. Untuk menghindari kematian, aku juga akan memberantas kamar dagang Tong Bao. Yang mulia Su Fang sangat mendominasi. Sungguh nada yang besar. Saya tidak bisa melakukannya sekarang, tapi bukan berarti saya tidak bisa melakukannya di masa depan. Kamar dagang Tong Bao pasti bisa mencobanya. Suara Su Fang dipenuhi dengan dominasi yang tinggi dan niat membunuh yang kuat. Fatih Su berpikir lama. Lalu dia tertawa keras. Yang mulia Su Fang saat ini seperti matahari di langit, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Kamar dagang Tong Bao akan membuat pengecualian untuk yang mulia kali ini. Orang yang membayar kamar dagang Tong Bao untuk menargetkan keluarga yang mulia adalah orang yang memiliki dendam terdalam dengan yang mulia selama ujian masuk istana. Target mereka adalah anggota keluarga yang mulia yang baru saja memasuki dunia segudang dari dunia besar. Penggemar Su Aura ganas melonjak di hati Su Fang. Selama ujian masuk istana, orang yang memiliki dendam terdalam dengan Su Fang tentu saja adalah Fan Su. Dia tidak mengira dia menjadi begitu gila hingga bersiap menyerang anggota keluarga Su Fang. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membunuhnya secara langsung selama pertempuran untuk sepuluh besar, dan tidak akan menimbulkan masalah seperti itu. Yang mengejutkan Su Fang adalah ayahnya dan anggota keluarga serta teman-temannya dari dunia besar akhirnya datang ke dunia segudang. Bagaimana kabar anggota keluargaku sekarang? Inilah yang paling dikhawatirkan Su Fang. Kamar dagang Tong Bao adalah kamar dagang nomor satu di dunia segudang, jadi tentu saja kamar dagang tersebut memiliki banyak informasi. Menurut apa yang saya tahu, ketika mereka pertama kali datang ke dunia besar, mereka diserang oleh alam ilahi berawan. Pada akhirnya, para ahli di bawah yang mulia Su Fang menghancurkan seluruh alam ilahi berawan. Berita Fatih Zhu mengejutkan Su Fang, tetapi setelah dipikir-pikir, tidak ada yang aneh dengan hal itu. Dari dunia besar hingga dunia segudang, seseorang harus melewati alam ilahi berawan, dan alam ilahi berawan adalah cabang dari bahasa Sansekerta. Menyerang anggota keluarga Su Fang adalah hal biasa. Namun, Su Fang telah mengirimkan banyak ahli ke dunia besar. Dengan penguasa alam dunia besar, roh primordial kedua, King Yu, Bai Ling, dan penguasa mayat hidup, belum lagi dunia kecil, bahkan dunia besar pun akan mudah dihancurkan. Fatih Zhu melanjutkan, anggota keluarga yang mulia Su Fang tidak menghadapi bahaya apapun dan saat ini sedang bergegas menuju Yuan Tiamong. Dengan kekuatan alam dewa surga Brahma, itu tidak cukup untuk mengancam penguasa alam Han Suo, roh primordial kedua, dan yang lainnya, kecuali ahli bahasa Sansekerta yang tiada taraf di alam dewa secara pribadi mengambil tindakan. Jika itu terjadi, itu pasti akan membuat khawatir para ahli Kaisar Rilem. Menargetkan anggota keluarga arena dao alam surgawi di Yuan Tiamong bukanlah masalah kecil. Setelah memastikan anggota keluarganya selamat, hati Su Fang langsung lega. Dia kemudian bertanya, apakah orang yang membayar kamar dagang tongbao untuk mengambil tindakan berasal dari klan dewa? Kamar dagang tongbao tidak memiliki cara untuk mengetahuinya, tapi saya berspekulasi bahwa klan dewa orang itu tidak akan mengetahui hal ini. Klan dewa kuno dari alam dewa kuno selalu berhati-hati dan tidak akan bertindak terlalu jauh dengan melampiaskannya. Kemarahan mereka terhadap anggota keluarga musuh mereka. Terlebih lagi, yang mulia bukanlah orang biasa. Konsekuensi dari menargetkan anggota keluarga Anda terlalu parah, jadi klan dewa kuno tidak punya pilihan selain berhati-hati. Apa yang ingin dilakukan kamar dagang tongbao? Karena kamar dagang tongbao telah menerima misi tersebut, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Namun, untuk menghormati yang mulia, mereka akan menunda misi tersebut sebanyak mungkin. Adapun cara mengatasinya, itu tergantung pada yang mulia. Fatih Zhu kedap air, dia tidak menyinggung Sufang, juga tidak mempengaruhi reputasi kamar dagang tongbao. Seperti yang diharapkan dari tokoh kuat di kamar dagang tongbao. Kemudian, mata bayangan jiwa Fatih Zhu bersinar terang. Apakah yang mulia benar-benar berencana untuk mengambil 700 ribu kuota yuan tiangong untuk dilelang oleh kamar dagang tongbao? Sufang berkata dengan tegas, itu benar. Jiang Baozhen adalah temanku. Aku telah setuju untuk mengambil 700 ribu kuota yuan tiangong untuk dilelang oleh kamar dagang tongbao. Namun, orang yang memimpin pelelangan pastilah Jiang Baozhen. Yang mulia Sufang benar-benar murah hati. Raja ini mengagumi Anda. Jiang Baozhen, Anda telah memberikan kontribusi besar pada kamar dagang tongbao dan pasti akan diberi penghargaan besar oleh para petinggi. Kata si gendut Su sambil tersenyum. Saat dia mengangguk pada Sufang, bayangan jiwanya menghilang tanpa jejak. Jiang Baozhen juga mengucapkan selamat tinggal kepada Sufang dengan penuh rasa terima kasih. Sufang duduk sejenak. Kemudian, dia tidak segan-segan menghabiskan nasib dan kekuatan hidupnya untuk menggunakan solusi misterius ramalan surga dan teknik penyusutan kehidupan untuk menyimpulkan nasib ayahnya dan yang lainnya. Solusi misterius ramalan surga tidak menunjukkan bahwa ayahnya dan yang lainnya berada dalam bahaya itulah Sufang benar-benar rileks. Namun, Sufang tetap tidak berani gegabuh. Dia melepaskan roh darah abadi dari tubuhnya. Roh darah abadi tampak seperti terbuat dari darah segar. Saat ini, fitur wajahnya sudah jelas. Namun, ia tidak berwujud manusia, melainkan monyet iblis. Menguasai. Roh darah abadi mengeluarkan suara serak dan mematikan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas dan mematikan. Itu seperti dewa kematian. Pergi dan bawa keluarga ku kembali. Sekalipun itu berarti kematian, kamu harus melindungi Sufang mengeluarkan perintah tegas. Ia Tuan. Salah satu roh yang saya akan membawa pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit dan para ahli di bawah komando saya untuk pergi bersama Anda. Ia Tuan. Roh darah abadi seperti mesin pembunuh yang dingin. Musuhmu, dewa api surgawi, telah ditemukan. Cepat atau lambat, aku akan membunuhnya dan membalaskan dendammu. Api surgawi. Aura pembunuh dan aura pembunuh dari roh darah abadi tiba-tiba menjadi lebih dari sepuluh kali lebih kuat. Seluruh sembilan domen langit kubah hijau dapat merasakan auranya. Bahkan penguasa domen kubah hijau pun ketakutan. Roh yang memasuki tubuh roh darah abadi. Kemudian, roh darah abadi memasuki tubuh salah satu ahli alam yang mulia Sufang dan meninggalkan sembilan domen langit kubah hijau untuk bertemu dengan roh primordial kedua dan penguasa domen Han Suo. Dengan roh primordial kedua, ia bisa merasakan satu sama lain dengan roh yang. Selain itu, roh yang dapat menggunakan kekuatan ilahi Sufang. Selain itu, rute dari alam ilahi berawan ke Yuan Tiangong telah diperbaiki. Seharusnya tidak sulit menemukan roh primordial kedua. Cara teraman untuk menghilangkan semua masalah di masa depan adalah dengan membunuh Fan Su. Selama Fan Su meninggal, kamar dagang Tong Bao secara alami akan membatalkan misinya. Bagaimana cara membunuh Fan Su, bagaimanapun, adalah masalah yang rumit. Sufang memutuskan untuk menyingkirkan Fan Su secepat mungkin. Namun, tidak mudah membunuh Fan Su. Selain itu, ia harus mempertimbangkan bagaimana menangani bahasa sansekerta dari ketuhanan kuno. Berdengung. 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 Tanda identitas Yuan Tiangong tiba-tiba bergetar. Ketika dia mengeluarkan token itu, sebuah pemikiran dari ahli Yuan Tiangong muncul di dalam. Sufang, jenius dari dojo alam surgawi, silakan pergi ke pintu masuk Yuan Tiangong dalam waktu setengah bulan. Sufang teringat bahwa perjamuan yang diadakan oleh Yuan Tiangong juga setengah bulan kemudian. Dia bertanya dengan heran, mengapa kamu mengumpulkan para jenius Yuan Tiangong saat ini? Ruang di sekitar pintu masuk istana surgawi primordius akan diubah menjadi wilayah bintang yang luas bagi para dewa yang tidak dapat memasuki istana surgawi primordius untuk ditinggali. Pikiran dari tokoh dikdaya istana surgawi primordius disampaikan sekali lagi. Makhluk tertinggi dari semua alam telah menciptakan matahari ilahi sao yang dan bulan ilahi sao yin dengan meniru matahari ilahi dan bulan ilahi. Dalam setengah bulan, mereka akan menggantung di langit untuk melawan kekuatan matahari jahat. Mendengar ini, Sufang terkejut. Para ahli dari semua bidang memang murah hati. Mereka tidak hanya menciptakan Yuan Tiangong, tetapi mereka juga menciptakan lapangan bintang di luar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka bisa meniru matahari dewa dan bulan dewa untuk menyempurnakan senjata dewa guna melawan kekuatan matahari jahat. Cara macam apa yang menantang surga ini? Ketika matahari dan bulan menyatu, kekuatan ciptaan tertinggi akan dihasilkan, yang akan memberikan manfaat besar bagi semua dewa. Yuan Tiangong telah mengatur kursi terbaik untuk para jenius, dan Di Yuan Shao Jun akan bertanggung jawab mengaturnya. Jangan lewatkan. Napas Su Fang menjadi cepat. Jadi inilah alasan mengapa Di Yuan mengatur perjamuan itu. 2199 Sepuluh hari kemudian. Su Fang duduk bersila di kedalaman formasi istana, mempersiapkan perjamuan dalam beberapa hari. Tiba-tiba, hatinya tergerak dan dia membuka matanya. Sesaat kemudian, Suan Guang Hitam muncul di depan Su Fang dan memasuki celah ilahi Su Fang. Itu adalah roh primordial keduanya. Dia tidak menyangka roh primordial keduanya kembali secepat itu. Tubuh utamanya bergabung dengan roh primordial keduanya dan dia dengan cepat mengetahui pengalaman roh primordial keduanya di dunia luar. Gejolak dunia ke-6 juga menimbulkan bencana besar bagi dunia luar. Sekte Crossing Heaven juga mengalami dampak yang sangat besar. Untungnya, sebelum Su Fang naik, dia sudah membuat persiapan yang cukup di sekte pelintas surga. Ras iblis, ras monster, dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan di dunia luar semuanya telah ditangani. Meski pergolakan langit dan bumi kali ini menyebabkan pergolakan langit dan bumi tidak kecil, namun masih dalam jangkauan yang bisa ditanggung. Namun, alam abadi lainnya di dunia luar jatuh ke dalam bencana. Alam abadi yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Diperkirakan pergolakan lain akan menyebabkan seluruh dunia luar mengalami situasi yang sama seperti dunia kecil. Memahami hal ini, hati Su Fang menjadi lebih berat. Kali ini, roh primordial keduanya merenggut jutaan orang dari dunia luar. Su Yautian, anggota klan keluarga Su, Su Wan Yintian, Li Zhe Ching, penguasa lima racun, Li Hao Ji, dan teman serta bawahan Su Fang lainnya di dunia kecil dan besar. Sebelum pergi, roh primordial kedua yang kai meninggalkan lebih dari sepuluh dewa sejati di sekte melampaui surga, termasuk master alam hirarki. Bahkan jika bencana melanda sekte Transcending Heaven, sekte Transcending Heaven akan aman dan tidak akan jatuh dalam waktu singkat. Namun, ada juga orang yang memilih tinggal di dunia luar. Mereka tidak tega meninggalkan Square Heaven Great World. Su Fang berpikir dalam hati, Square Heaven World adalah fondasiku. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Ketika dunia batinku mencapai tingkat tertentu, aku akan kembali ke dunia besar dan menempatkan dunia besar surga persegi ke dalam dunia batinku, membawa semuanya ke dunia segudang. Setelah meninggalkan dunia luar, karena penguasa alam Hansuo, roh primordial keduanya, dan ahli lainnya, perjalanannya dari jalan ujung surga menuju jalan transformasi tertinggi dao aman. Namun, dia tidak menyangka akan diserang oleh para ahli saat dia tiba di dunia dewa. Informasi yang diberikan oleh Tong Bao Merchan Guild tidak sepenuhnya akurat. Bahasa Sansekerta dari alam awan keruh bukan satu-satunya yang menyerang master alam Frost Suo. Ada juga ahli dari alam dewa surga Brahma, dan pemimpin mereka tidak lain adalah Senza Tianjun sendiri. Untungnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kekuatan Senza Tianjun telah menurun drastis. Jika bukan karena itu, Hansuo Real Nerd dan yang lainnya akan dimusnahkan sepenuhnya. Kekuatan penguasa alam Han Suo, Roh Primordial II, Bai Ling, dan Goblin besar lainnya bukanlah hal biasa. Selain itu, King Yu telah tiba tepat waktu dan bergabung untuk mengalahkan Senza Tianjun dan ahli Sansekerta lainnya. Pada akhirnya, King Yu melepaskan kemampuan Kun Transformation-nya karena marah dan menelan seluruh Turbit Cloud Realm. Menelan dunia kecil dalam satu tegukan. Kekuatan saudara King Yu sebenarnya sangat hebat. Su Fang pertama kali terkejut dengan kekuatan King Yu. Tampaknya penyembuhan King Yu dari kehidupan abadi tidak hanya menyembuhkannya sepenuhnya, tetapi juga memberinya peluang besar. Pada saat ini, penguasa alam Han Suo telah memimpin rakyatnya menuju Yuan Tiamong. Roh Primordial II telah menggunakan kemampuan perjalanan voidnya untuk kembali dan melapor kepada Su Fang sebelumnya. Namun, Roh Primordial II tidak bertemu dengan Roh Darah Abadi dalam perjalanan dan dia tidak tahu kemana perginya. Namun, ini tidaklah aneh. Roh Darah Abadi telah diserap ke dalam tubuh para ahli Su Fang dan mereka telah melakukan perjalanan melalui gerbang bintang menuju alam awan keruh. Sebaliknya, Roh Primordial II telah melakukan perjalanan melalui kekosongan. Wajar jika mereka tidak bertemu. Roh Primordial II telah kembali pada waktu yang tepat. Dengan cara ini, kami lebih percaya diri dalam membunuh Fan Su. Su Fang terkeke, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Setelah itu, Su Fang menunggu dengan tenang hingga hari perjamuan tiba. Sementara itu, berita bahwa mereka berada di luar pintu masuk Yuan Tiamong dan bersiap untuk menciptakan Starfield menyebar dengan cepat dan menyebabkan keributan besar. Kecuali beberapa klan dewa kuno dan kekuatan super di alam dewa kuno dan alam dewa, semua kekuatan lainnya aktif. Mengapa ini? Lagi pula, mereka yang bisa memasuki Yuan Tiamong sangat sedikit. Berapa banyak dewa yang ada di surga segudang. Tidak mungkin mereka semua bisa memasuki Yuan Tiamong. Selain itu, banyak dari mereka tidak mampu tinggal di sana meskipun mereka punya tempat. Kekosongan di luar pintu masuk Yuan Tiamong dipengaruhi oleh aura alam langit dan bumi yang merembes keluar dari Yuan Tiamong. Itu akan menjadi tempat yang langka dan bagus untuk bercocok tanam. Dipengaruhi oleh pergolakan ke-6, akan sulit untuk menarik kesengsaraan ilahi di alam dewa, dan akan sangat sulit untuk menerobos ke alam berikutnya. Matahari dewa Saoyang dan bulan dewa Saoyin yang dimurnikan oleh makhluk tertinggi dapat menahan kikematian, yang setara dengan menyelesaikan masalah besar ini. Bagaimana mungkin para dewa tidak terburu-buru menuju ke sana? Namun, Starfield yang baru dibuat bukanlah sesuatu yang bisa ditempati oleh siapapun dengan santai. Yuan Tiamong telah menyusun rencana distribusi yang sangat rincin, yang membagi kekosongan di luar Yuan Tiamong menjadi berbagai kekuatan. Para penguasa yang mulia yang bergabung untuk menciptakan Yuan Tiamong membawa anggota klan dan pasukan mereka ke dalam Yuan Tiamong. Secara alami, mereka tidak akan menempati satu pun void. Ruang kosong yang paling dekat dengan pintu masuk Yuan Tiamong tentu saja adalah yang terbaik. para jenius tak tertandingi yang memasuki Yuan Tiamong untuk menetap di klan dan pasukan mereka. Tentu saja, para jenius ini juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Area terbaik secara alami adalah untuk 10 jenius teratas, diikuti oleh 100.000 jenius teratas. Su Fang menduduki peringkat ketiga dalam ujian istana, jadi dia secara alami mendapat tempat terbaik. Su Fang sangat senang saat mendengar berita ini. Sekarang dia tidak perlu terburu-buru mencari tempat untuk menampung mereka yang tidak bisa dibawa ke Yuan Tiamong untuk saat ini. Pada hari perjamuan, Su Fang meninggalkan sembilan domen langit Kuba Azure dan langsung menuju pintu masuk Yuan Tiamong. Di pintu masuk Yuan Tiamong, di atas istana ilusi besar, ada gulungan gambar berukuran 100 kaki yang melayang di udara. Gulungan gambar yang terbuka mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Awan dan kabut melingkarinya, dan samar-samar terlihat bahwa gulungan gambar itu memperlihatkan hamparan sungai dan gunung yang luas, gunung, hutan, istana, dan pavilion. Itu misterius, halus, dan mulia. Pemandangannya menawan dan lembut. Sebenarnya ada dunia di dalam lukisan ini. Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya untuk merasakannya, dan menemukan bahwa gulungan gambar ini sebenarnya adalah alat dewa yang setengah terbentuk. Dia tidak bisa tidak mengagumi warisan mendalam rakyat kekaisaran. Bahkan di dunia dewa kuno, alat ilahi yang setengah terbentuk adalah harta tertinggi yang sangat berharga. Di Yuan, tuan muda rakyat kekaisaran, dengan santainya mengeluarkan alat dewa setengah jadi untuk mengadakan perjamuan. Para jenius yang berpartisipasi dalam perjamuan itu berdatangan tanpa henti. Para jenius ini semuanya mengenakan pakaian cerah, bersemangat tinggi, dan bersemangat tinggi. Ketika mereka melihat Su Fang, sebagian besar orang jenius maju untuk menyambutnya, dan beberapa menganggup padanya dari jauh. Namun, ada juga yang melirik Su Fang dengan tidak ramah, dan bahkan ada kebencian yang kuat di mata mereka. Su Fang. Su Hansin dan Dewi Luo berkumpul. Yang satu suci dan dingin, sedangkan yang lainnya misterius dan halus. Apalagi keduanya memiliki kecantikan yang tiada taraf. Mereka segera menarik perhatian semua orang, dan tatapan mereka menjadi sangat panas. Namun, ketika mereka melihat keintiman antara dua wanita tak tertandingi ini dan Su Fang, mereka semua merasa tertekan. Ada yang iri, dan tentu saja ada juga yang iri. Kamu mengandalkan wanita untuk beruntung masuk sepuluh besar. Apa yang perlu dibanggakan? Suara menghina terdengar. Dia menoleh. Orang yang berbicara berusia awal dua puluhan. Dia tinggi dan kuat, dan memancarkan aura mendominasi. Su Fang melirik orang ini, dan bayangan naga emas muncul di matanya. Orang ini adalah seorang jenius tak tertandingi dari klan kuno naga ilahi. Ketika Su Fang memasuki istana untuk ujian, dia menggunakan tubuh sejati penakluk naga untuk mengalahkan transformasi bintang Luo Singtian, dan hal ini diketahui oleh klan kuno naga ilahi. Ketika ujian selesai, Eselon atas klan kuno naga ilahi datang berkunjung, ingin merekrut Su Fang ke dalam klan kuno naga ilahi. Klan kuno naga ilahi dan klan kuno Phoenix ilahi memperlaki hubungan yang baik. Terlebih lagi, Su Fang tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan vaksi manapun, jadi dia tentu saja menolaknya. Dia tidak menyangka klan kuno naga suci akan menaruh dendam karena hal ini. Jenius dari klan kuno naga ilahi ini mengejek Su Fang di depan umum. Ayo pergi. Su Fang berkata kepada Su Hansin dan Dewi Luo sambil terbang menuju lukisan itu. Si jenius dari klan kuno naga ilahi telah mengejek Su Fang untuk menarik perhatian semua orang dan mempermalukan Su Fang di depan umum. Dia tidak menyangka Su Fang akan memperlakukannya seperti udara. Dia sangat marah. Si jenius dari klan kuno naga ilahi mendengus. Kamu hanya tahu cara menyenangkan wanita. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang jenius yang tiada taranya? Saat kamu memasuki Yuan Tianmong, warna aslimu akan terungkap. Kamu bahkan mungkin akan dikeluarkan dari Yuan Tianmong. Aku dikalahkan oleh Su Fang. Jika kamu membuatnya terdengar sangat tidak berguna, lalu siapa aku ini? Sepotong sampah peringkat ratusan berani mengejek Su Fang, siapa peringkat ketiga? Suara dingin Tianmong terdengar. Ekspresi si jenius dari klan kuno naga suci sedikit berubah. Tianmong tidak hanya berhasil masuk sepuluh besar dan menunjukkan kekuatan luar biasa, tetapi dia juga diterima sebagai murid oleh On Li Dao Tirk. Jenius dari klan kuno naga suci ini hanya berada di peringkat empat ratusan. Klan kuno naga ilahi sedang mengalami kemunduran. Beraninya dia menyinggung Tianmong. Suan Xin, apakah ada pergerakan dari eselon atas klan kuno Phoenix ilahi? Su Fang bertanya pada Suan Xin secara telepati. Tidak ada apa-apa untuk saat ini, tapi satu hal yang pasti. Tanpa izinku, mereka tidak akan berani memperlakukanku seperti alat. Itu bagus. Setelah perjamuan ini, aku akan pergi ke perkemahan klan kuno Phoenix suci dan mengusulkan aliansi pernikahan ke eselon atas. Suan Xin tersipu ketika mendengar kata-kata Su Fang, tapi dia sangat tidak senang. Su Fang memandang Dewi Luo. Dewi, di mana orang tuamu? Saya akan pergi dan mengusulkan aliansi pernikahan dalam beberapa hari. Mata Dewi Luo bersinar karena terkejut, tetapi dia kembali tenang pada saat berikutnya. Dia berkata dengan tenang, kita akan membicarakannya nanti. Mereka bertiga mengeluarkan undangan mereka, yang mengeluarkan seberkas cahaya kemasan. Kabut bergulung dan membentuk sebuah lorong. Ketiganya melewati formasi dan memasuki dunia di dalam lukisan. Mereka tiba di sebuah gunung yang tinggi. Ada sebuah kotak di puncak gunung. Ada lebih dari 10 ribu meja dan futon. Banyak orang jenius telah mengambil tempat duduk mereka. Di Yuan duduk di kursi utama. Beberapa orang jenius berkumpul di sekelilingnya, semuanya berusaha menyenangkannya. 2.200 Di Yuan menyapa Suan Sin dan Dewi Luo di depan semua orang, tapi mengabaikan Su Fang. Provokasinya jelas sekali. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para jenius tidak menyangka Di Yuan akan langsung mengincar Su Fang. Mata semua orang tertuju pada Su Fang. Mereka ingin melihat bagaimana tanggapannya. Tuan muda Di Yuan adalah bakat yang tiada tarannya di alam semesta. Merupakan suatu kehormatan besar bagi dua wanita cantik untuk diundang olehnya. Jika kedua wanita cantik itu bisa melayaninya bersama, itu akan menjadi kisah indah di alam semesta, teriak jenius klan naga ilahi kuno dari belakang. Cahaya tajam muncul di mata dalam Dewi Luo. Mata Suan Sin juga membeku. Hanya badut. Abaikan dia. Su Fang tersenyum dingin. Dia memimpin Suan Sin dan Dewi Luo ke kursi di belakang dan duduk. Si jenius dari klan naga ilahi kuno terus memprovokasi, Su Fang, kamu adalah tamu yang diundang oleh Tuan muda Di Yuan. Bagaimana kamu bisa bersikap begitu kasar? Guru tidak mengundangmu, tetapi kamu duduk sendiri. Kamu hanyalah seorang kultifator rendahan dari dunia yang hebat. Kamu tidak tahu sopan santun apapun. Suara provokatif lainnya terdengar. Itu adalah Fan Su. Tidak ada yang tahu metode apa yang digunakan Fan Su, tapi tubuhnya mengeluarkan aroma aneh yang menekan bau buah guntur kotor surga. Pola petir jelek di kulitnya juga ditutupi oleh topeng dan jubah panjang. Selama tes masuk, Su Fang telah melukai Fan Su dengan parah di pertempuran terakhir. Tanpa diduga, Fan Su hampir pulih dalam waktu sesingkat itu. Su Fang takjub, seperti yang diharapkan dari bahasa sansekerta dari dunia dewa kuno. Dia bisa pulih begitu cepat dari cedera seriusnya. Su Fang menjawab dengan dingin, saya di sini karena saya menerima perintah untuk bergaul dengan Yuan Tiamong. Saya di sini bukan untuk menghadiri jamuan makan. Lagi pula, tuannya dulunya kasar. Sebagai tamu, saya tidak butuh sopan santun. Beberapa orang jenius di samping di Yuan berteriak dengan marah. Su Fang mengabaikan mereka. Dia melirik Fan Su dan menutup matanya. Lebih dari sepuluh ribu orang jenius datang satu demi satu. Sepuluh jenius lainnya juga telah tiba. Perjamuan segera dimulai. Di Yuan berkata dengan anggun, hadirin sekalian, hari ini matahari ilahi Saoyang dan bulan ilahi Saoyin ada di langit. Tuan muda ini diminta untuk mengatur Yuan Tiamong. Oleh karena itu, Tuan muda ini juga telah mengatur pesta anggur ini. Hadirin sekalian, pertama-tama cicipi anggur berkualitas, lalu nikmati keberuntungan tertinggi. Banyak orang jenius yang bergantian bersulang untuk di Yuan, dan kata-kata sanjungan dan sanjungan memenuhi udara. Kiel 11 Saat Su Fang mengobrol dengan Suan Sin dan Dewi Luo, dia berbincang dengan para jenius lain yang datang untuk melamar bersulang. Tentu saja, dia tidak memperhatikan di Yuan. Setelah tiga putaran anggur, salah satu orang jenius tiba-tiba berjalan ke meja Su Fang dan berkata sambil tersenyum, selamat tes masuk istana, Tuan muda ini dan Anda memiliki beberapa kesalahpahaman, jadi Tuan muda ini ingin bersulang. Tolong jangan menolak. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Banyak orang jenius meletakkan cangkir anggur mereka dan menoleh. Jenius itu memiliki mata vertikal di dahinya. Tatapannya tajam, dan siapapun yang bertemu dengan tatapannya akan merasakan sakit yang menusuk di matanya. Yi Lo Yang Su Fang menatap Yi Lo Yang dengan dingin, menunggu untuk melihat trik apa yang ingin dia mainkan. Seorang petugas wanita cantik segera membawakan secangkir anggur. Yi Lo Yang mengeluarkan kekuatan ilahi dan mengangkat cangkir anggur. Kemudian, dia membentuk segel tangan yang mempesona dan menuangkan anggur ke dalam cangkir. Anggur di dalam cangkir itu diliputi aura hukum Grendau yang menakjubkan. Gelombang panaki yang sangat tajam dan aura pemusnahan yang mengerikan melonjak di dalam cangkir anggur. Namun, cangkir anggur itu sama sekali tidak rusak. Awalnya adalah secangkir anggur berkualitas yang diseduh dari benda spiritual langit dan bumi, tetapi segera menjadi senjata hebat yang berisi hukum Grendau busur dan anak panah. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Yiloyang luar biasa, dan dia memiliki kualifikasi untuk masuk peringkat 10 besar Yuan Tiamong. Sayangnya, dia mencoba menantang Su Fang selama pertarungan untuk 10 besar dan akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Dia terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk bersaing memperebutkan 10 besar. Siapa sangka dia akan melompat keluar dan membuat masalah bagi Su Fang selama pesta anggur. Roti panggang semacam ini sangat umum di berbagai dunia. Biasanya dilakukan pada saat pertemuan para dewa. Karena tidak nyaman untuk bertarung, mereka akan bersulang untuk memberikan masalah yang sulit kepada pihak lain. Jika pihak lain tidak menerima tantangan tersebut, maka mereka secara alami akan kehilangan muka. Jika pihak lain menerima tantangan dan menghadapinya, maka pihak yang mengusulkan bersulang tidak punya pilihan selain menerima serangan balik lawan. Su Fang, tolong minum segelas anggur ini. Yiloyang menatap Su Fang dengan senyum di wajahnya, namun matanya dipenuhi rasa dingin. Su Fang memperlihatkan senyuman yang mendominasi saat dia membuka mulutnya dan tiba-tiba menarik nafas. Sehelai kekuatan ilahi Yindan yang menyapu anggur di dalam cangkir dan langsung menelannya. Mendesis, mendesis, mendesis. Gelombang suara aneh datang dari tubuh Su Fang dan kemudian menjadi tenang. Tampaknya dia tidak terluka sama sekali. Energi Yindan yang Su Fang adalah energi tertinggi dari Grendau. Ia mampu menyatu dengan energi apapun di dunia dan berisi segudang hukum Grendau. Tidak sulit untuk menangani panah Ki dan hukum Grendau busur dan anak panah di dalam anggur. Pupil mata Yiloyang sedikit mengecil dan memancarkan keheranan. Aku bukan pria terhormat jika aku tidak membalasnya. Aku akan membalas roti panggangnya. Su Fang mengedarkan kekuatan sucinya untuk menyapu cangkir anggur, lalu dia mengulurkan tangannya untuk menyikatnya. Bola api sembilan yang ilahi yang diselimuti oleh energi Yindan yang jatuh ke dalam cangkir dan dengan cepat menyatu dengan anggur. Api yang tampak seperti cairan mengalir di dalam cangkir dan terlihat sangat menyilaukan, namun mengandung kekuatan api ilahi yang sangat mendominasi. Yiloyang mengungkapkan ekspresi ketakutan. Su Fang mengejek, Apa? Kamu tidak berani minum? Gelombang ejekan dan ejekan datang dari sekitar. Mereka yang membelas Su Fang tentu saja adalah orang-orang jenius yang berasal dari kalangan rendahan. Itu hanya secangkir anggur. Bagaimana itu bisa membuatku takut? Yiloyang mencibir dengan jijik saat dia membuka mulutnya dan menyedot anggur ke dalam tubuhnya. Peng, 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 peng. Lapisan api muncul dari kulit Yiloyang dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi merah seluruhnya. Gelombang suara teredam datang dari dalam tubuhnya. Itu adalah letusan kekuatan sembilan yang ilahi api. Yiloyang dengan paksa menekannya dengan energi ilahi, menyebabkan keributan besar di dalam tubuhnya. Setelah bertahan kurang dari sepuluh napas waktu, Yiloyang akhirnya berhasil menghadapi sembilan api ilahi dengan susah payah dan auranya langsung menjadi putus asa. Su Fang tersenyum dan berkata, Tuan Muda Yi, apakah Anda minum terlalu banyak? Apakah Anda memerlukan seseorang untuk membantu Anda ke jamban? Hah! Yiloyang mendengus dingin dan kembali ke tempat duduknya. Dia menelan pil untuk pulih dari luka besar di tubuhnya. Tatapan Su Fang yang mendominasi menyapu kerumunan saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah ada orang lain yang ingin melamarku? Pandangannya tertuju pada kejeniusan klan Naga Ilahi. Bahkan Yiloyang menderita kerugian besar. Jenius dari klan Naga Ilahi ini jauh lebih lemah dari Yiloyang dalam hal kekuatan. Siapa yang berani mencoba? Izinkan aku bersulang untukmu. Fan Su berteriak keras saat dia berjalan mendekati Su Fang. Su Fang mencibir dalam hatinya. Aku hanya mencari kesempatan untuk membunuhmu, dan aku tidak menyangka kamu akan datang kepadaku atas kemauanmu sendiri. Ini sangat baik, karena kamu berani menyerang keluargaku. Jangan salahkan aku, Su Fang, karena kejam. Fan Su mengulurkan tangan dan mengambil cangkir anggur dari tangan pelayan itu. Namun, dia tidak menggunakan segel tangan apapun. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan botol giok kecil dan menuangkan beberapa tetes cairan tidak berwarna, tidak berbau, dan bening. Setelah cairan jatuh ke dalam cangkir, cairan itu segera menyatu dengan anggur. Seluruh cangkir tampaknya tidak banyak berubah. Su Fang, jika kamu punya nyali, minumlah secangkir anggur ini. Fan Su menatap Su Fang dengan bangga dan menggulingkan cangkir itu ke arah Su Fang. Su Hansin tiba-tiba berteriak, hati-hati, itu benar-benar racun. Mendengar nama, racun mutlak, ekspresi semua jenius ada makhluk yang disebut, mutlak, yang menyerupai ular dan sangat berbisa. Orang dewasa yang, mutlak, dapat dengan mudah meracuni dunia besar sampai mati. Racun absolut yang dimurnikan dari tubuh seorang absolut dikatakan mampu membunuh Master Overgod, dan tidak ada penawarnya. Siapa yang mengira Fan Su akan menggunakan racun absolutnya untuk berjudi dengan Su Fang? Jelas sekali, dia sudah bersiap. Apakah kamu takut, racun mutlaku tidak sekuat yang dikatakan legenda? Paling-paling, itu akan merusak organ dalam Anda dan membuat Anda sedikit menderita. Jika kamu takut, bersujud padaku tiga kali. Fan Su tersenyum mengerikan. Topengnya sangat halus, memperlihatkan ekspresi sombongnya. Tetapi, begitu Fan Su selesai berbicara, Su Fang membuka mulutnya dan menyedot anggur beracun dicangkir ke dalam tubuhnya. Su Fang, kamu yang memintanya. Fan Su tertawa bangga dan menatap Su Fang, berniat melihat keadaan menyedihkan Su Fang setelah diracun. Lima napas berlalu. Su Fang aman dan sehat. Tawa Fan Su tiba-tiba berakhir. Dua puluh napas berlalu. Su Fang masih tampak tidak terluka. Senyuman Fan Su membeku, dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Kenapa? Kenapa kamu belum mati? Fan Su tergagap. Su Fang mengjilat sudut mulutnya, sepertinya dia belum merasa muak. Lalu dia bertanya sambil tersenyum, apakah kamu punya lagi? Secangkir lagi. Dia benar-benar ingin Fan Su minum lagi. Racun yang begitu kuat adalah tonik yang bagus untuk hantu. Di mana dia bisa menemukannya? Mungkinkah Fan Su menggunakan obat palsu? Pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana Su Fang bisa mendetoksifikasi racun absolut? Fan Su dalam masalah sekarang. Mari kita lihat bagaimana dia menghadapi serangan balik Su Fang. Para jenius di dekatnya terkejut dan mulai berbicara satu sama lain. Tidak lagi. Su Fang berkata dengan menyesal. Lalu dia melihat ke arah Fan Su. Sudah waktunya aku membalas budi. Mata Fan Su dipenuhi dengan ketakutan. Su Fang tidak menggunakan kekuatan supernatural apapun. Sebaliknya, setelah duduk sejenak, dia membuka mulutnya dan memuntahkan aliran darah hitam beracun yang jatuh ke dalam cangkir anggur. Tuan Fan Su, silakan minum cawan ini. Su Fang menyingsingkan lengan panjangnya dan melemparkan cangkir anggur ke Fan Su. Racun. Saya, orang sansekerta tertinggi, memiliki banyak harta dan metode untuk mendetoksifikasi racun. Aku bahkan bisa menekan racun absolut. Bisakah racun Anda lebih kuat dari racun absolut? Fan Su menghela nafas lega. Jika Su Fang menggunakan racun yang sama pada Yiloyang, akan sulit baginya untuk mendetoksifikasi racun tersebut. Tapi dia tidak takut dengan racun yang kuat. Dia mengeluarkan sebuah rune dan menghancurkannya. Aura hijau dengan cepat menyelimuti dirinya dan meresap ke dalam tubuhnya. Rune ini adalah rune tingkat tinggi yang khusus digunakan untuk detoksifikasi. Tidak heran dia begitu tidak takut. Kemudian Fan Su mengambil cangkir anggur dan meminumnya. Rune detoksifikasi memang efektif. Lapisan ki hitam menyembur keluar dari tubuh Fan Su, tapi dengan cepat dihilangkan oleh aura hijau. Setelah hampir setengah jam, Fan Su akhirnya mendetoksifikasi racun kuat tersebut. Tapi sepertinya dia sangat menderita. Namun di permukaan, dia sangat mendominasi. Huh, kamu beruntung kali ini. Racun absolutku tidak efektif. Jika ada waktu berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.